Mengaum. Itu benar. Selain mengaum, Holy Lord tidak bisa merasakan apapun. Perasaan gila membuat Holy Lord kehilangan akal sehatnya. Ledakan. 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 Mengabaikan kelelahannya, mengabaikan kondisinya yang buruk, Holy Lord menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Jiutian Sidil lagi dan lagi. Dia masih ingin melakukan perjuangan terakhir. Sayangnya Jiutian Sidil sangat kuat. Ini layak menjadi formasi susunan nomor satu di era kuno. Di bawah serangan hirup pikup guru suci, itu sebenarnya tidak pecah. Liu Wan Siong, Yosin Yan, Zan Yunhe, Zan Yunpeng, Flaming Moon. Orang-orang ini, di bawah kepemimpinan keagungan Laut Selatan, mempertahankan segel formasi susunan. Ini mengubah kegilaan Holy Lord menjadi usaha yang sia-sia. Astaga! Di tengah gemuruh-gemuruh, beberapa sosok menerobos langit berbintang dan tiba di depan formasi susunan. Hah! Sosok-sosok ini menghela nafas lega ketika mereka mendarat di depan formasi susunan. Apakah kamu berhasil? Ekspresi keagungan Laut Selatan tampak serius ketika dia melihat sosok-sosok yang kembali dan bertanya terlebih dahulu. Harus dikatakan bahwa keagungan Laut Selatan telah membayar mahal untuk tetap menyegel formasi susunan ini. Tapi apa pentingnya semua ini? Mata keagungan Laut Selatan berbinar ketika dia melihat Wang Chen, Yu Qianqiu, Wu Qingzue, Xiaoyun, dan yang lainnya. Kesuksesan! Setelah mendengar pertanyaan yang mulia Laut Selatan, Wu Qingzue menjawab dengan lemah. Bagus! Sangat bagus! Haha! Kita berhasil! Jawaban Wu Qingzue membuat wajah keagungan Laut Selatan penuh dengan keterkejutan. Mereka benar-benar berhasil. Memikirkan hal ini, supremasi Laut Selatan sangat bersemangat. Tidak, Wang Chen, aku berjanji akan membunuhmu. Aku berjanji. Holy Lord benar-benar putus asa ketika mendengar jawaban ini. Dia duduk di tanah tanpa daya dan terus mengaum. Haha! Bunuh aku! Aku akan menunggu untuk Anda! Wang Chen mendengus dingin ketika dia mendengar raungan marah Holy Lord. Ya Tuhan! Dia sangat kuat. Tapi Holy Lord saat ini, dia duduk di tanah dengan menyedihkan seperti anjing liar. Benar. Saat ini dia ingin membunuhnya. Dia tidak bisa melakukannya, kan? Itu adalah masalah masa depan. Adapun masa depan, hehe, saat itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Bajingan. Melihat penampilan arogan Wang Chen, Holy Lord menjadi lebih marah. Wang Chen, aku menyesalinya. Aku menyesal terlalu sering membiarkanmu pergi. Ah! Sang Dewa Suci meraung marah. Itu benar. Pada saat ini, Guru Suci dipenuhi dengan penyesalan. Hatinya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Wang Chen, siapa sangka Wang Chen benar-benar bisa mencapai ketinggian seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Sang penguasa Suci sangat menyesalinya. Berapa banyak peluang yang dia lewatkan untuk membunuh Wang Chen. Jika Guru Suci bersedia, dia akan bersedia membayar berapapun harganya, dan Wang Chen akan mati ribuan kali. Di benua langit yang mendalam, Gunung Sainte membiarkan Wang Chen memasuki medan perang karena dia terlalu was-was. Jika Gunung Sainte bertindak tanpa ragu, keluarga Wang akan dimusnahkan ribuan kali. Di medan perang, Dewa Suci memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh Wang Chen. Namun, dia sudah menyerah berkali-kali. Ini karena dia sudah menyerah berkali-kali. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan Gunung Sainte dicabut oleh Wang Chen, dan Dewa Suci melarikan diri ke medan perang tertinggi. Hal yang sama terjadi di medan perang tertinggi. Karena rencana ini, Dewa Suci tidak bisa mengejar Wang Chen secara pribadi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan berkelanjutan Wang Chen, yang menyebabkan jatuhnya anggota Gunung Suci satu per satu. Sekarang, bahkan rencana Wang Chen sendiri telah hancur. Hal ini menyebabkan usaha Dewa Suci menjadi sia-sia, yang memberi Wang Chen cukup waktu untuk berkembang, yang mendorongnya ke dalam situasi putus asa. Memikirkan hal ini, Dewa Suci dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menyerah pada rencananya dan mencabik-cabik Wang Chen. Melihat Wang Chen, Dewa Suci mengertakkan gigi. Kau sudah terlalu sering melepaskanku. Ini adalah kesalahan terbesarmu. Sayang sekali kamu tidak bisa membunuhku sekarang. Melihat Dewa Suci dalam formasi, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Wang Chen harus mengakui bahwa Dewa Suci telah melepaskannya berkali-kali. Kalau tidak, dengan kekuatan Dewa Suci, dia bisa saja membunuhnya saat masih dalam buayan, tidak memberinya kesempatan untuk tumbuh sama sekali. Namun, karena banyaknya kekhawatirannya, penguasa Suci telah melepaskan kesempatan itu berkali-kali. Bukankah manusia juga seperti itu? Terlalu banyak peraturan dan perundang-undangan malah akan membatasi seseorang, menjadikannya terlalu berhati-hati dan terlalu berhati-hati, yang pada akhirnya akan merugikan dirinya. Sama seperti penguasa Suci saat ini, Gunung Sainte. Sekarang setelah dia dimetraikan dalam formasi, apa yang bisa dilakukan Dewa Suci padanya meskipun dia sedang marah? Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Wu Qingzui, yang mulia Laut Selatan, dan yang lainnya belum mencapai puncaknya. Jika tidak, Wang Chen tidak akan keberatan mengambil kesempatan ini untuk membunuh Dewa Suci. Bagus. Sangat bagus. Wang Chen, kamu hebat. Jangan sombong. Aku berjanji akan mewarnai langit menjadi merah. Saya akan. Sikap Wang Chen membuat marah pemimpin Suci. Matanya merah saat dia menatap Wang Chen dan berteriak. Kamu tidak akan membunuhku. Aku akan menunggu hari itu tiba. Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen tidak lagi memperhatikan Dewa Suci yang marah. Kami sudah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Bagaimana kalau sekarang? Melihat Lin Zhan dan yang lainnya, Wang Chen bertanya. Sudah waktunya untuk pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Zhan mengungkapkan senyuman. Lin Zhan sangat puas dengan Wang Chen. Setiap kali dia melihat Wang Chen, Lin Zhan merasa bangga. Wang Chen mampu mengejutkan dan mengagetkan orang setiap kali dia muncul. Sama seperti kali ini. Kapan terakhir kali mereka bertemu? Itu terjadi dua atau tiga tahun yang lalu, bukan. Terakhir kali mereka bertemu adalah di gua tempat tinggal Raja Ilahi. Saat itu, Wang Chen baru saja memasuki jajaran Dewa Surgawi. Saat itu, Wang Chen berada dalam bahaya di depan sekter Raja Mayat dan hampir kehilangan nyawanya. Namun, berapa lama waktu telah berlalu? Sekarang, ketika mereka bertemu lagi, Wang Chen telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Ilahi. Ini sungguh sulit dipercaya. Memikirkan hal ini, Lin Zhan dipenuhi dengan emosi. Mungkin dalam hidup ini, pilihannya yang paling membanggakan adalah membimbing Wang Chen saat itu, bukan? N. Kita harus pergi. Sembilan langit dan sepuluh bumi ini bisa bertahan selama satu bulan lagi. Tidak menjadi masalah bagi kami untuk mempertahankan sembilan langit dan sepuluh bumi. Namun, di bawah formasi sembilan langit dan sepuluh bumi, ia bergantung pada inti kristal yang kuat untuk mempertahankannya. Energi inti kristal ini sudah cukup banyak terpakai. Di dalam formasi, tidak termasuk belenggu yang dipadatkan dari Dao Surgawi, mereka juga secara bertahap runtuh di bawah serangan terus-menerus. Paling lama dalam seminggu, saya khawatir dia pasti akan keluar dari formasi. Sementara Lin Zhan dipenuhi dengan emosi, King Tian Chou juga merenung. Paling lama dalam seminggu. Mendengar kata-kata King Tian Chou, Wang Chen mengungkapkan sedikit keterkejutan. Lalu, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Dalam seminggu, jika dia keluar. Menurunkan suaranya, Wang Chen memandang Holy Lord dalam formasi di kejauhan dan mengerutkan kening. Sekarang, pavilion pembunuh naga telah dihancurkan. Gunung Sainte, dia juga berada dalam bahaya. Tapi Holy Lord masih ada di sini. Ini seperti bom yang sangat besar. Dia bisa membahayakan Wang Chen dan yang lainnya kapan saja. Dengan kekuatan Holy Lord, melepaskan belenggu itu seperti seekor naga yang kembali ke laut. Saat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Jika Holy Lord tidak mengeluarkan biaya apapun dan pergi ke kota Shen Wu, kota Hong Tian. Tempat-tempat itu untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Jika kita membiarkannya keluar, aku khawatir kita akan mendapat masalah. Melihat Wang Chen, yang tenggelam dalam keheningan, seorang tetua dari ras iblis berkata sambil tersenyum masam. Kekuatan Holy Lord bahkan membuat ras iblis waspada. Kekhawatiranmu seharusnya tidak menjadi masalah. Tampaknya mengetahui apa yang dikhawatirkan oleh Wang Chen dan yang lainnya, yang mulia laut selatan menghampiri Wang Chen dan yang lainnya. Selama Gunung Sainte ada di sini, dia tidak bisa menjadi gila. Dia tidak bisa menyerah pada fondasi Gunung Sainte. Jika tidak, dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika kekuatannya mencapai surga, dia pada akhirnya tidak akan mampu menguasai dunia. Ambisinya lebih besar dari yang Anda kira. Dengan tinggal di Gunung Sainte, kami memberinya harapan. Adapun balas dendamnya, mungkin dia benar-benar ingin membalas dendam. Namun dia tidak berani bertindak sembarangan. Kali ini, segel sembilan langit dan sepuluh bumi juga mengalami banyak serangan balik. Kekuatannya tidak dapat pulih ke puncaknya dalam waktu singkat. Dalam hal ini, jika dia ingin membalas dendam, dia harus waspada. Selama aku, Wu Qingzue, dan Yu Qianqiu ada di sini, dia tidak akan berani membalas dendam apapun konsekuensinya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki pembantu yang kuat sekarang. Jika dia benar-benar memaksa kita ke dalam situasi putus asa, apakah dia pikir dia bisa membunuh kita semua jika kita melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga? Saat Wang Chen dan yang lainnya khawatir, Yang Mulia Laut Selatan berbicara perlahan. Ya, itu benar. Kata-kata Yang Mulia Laut Selatan membuat mata Wang Chen berbinar. Selama kita mengawasi Gunung Sainte dan memberi mereka tekanan yang cukup, saya yakin Holy Lord tidak akan menjadi gila untuk sementara waktu. Yosin Yan juga berkata setelah berpikir beberapa lama. Wu Qingzue dan aku akan berjaga di luar Gunung Sainte sebentar. Yu Qianqiu juga akan pergi bersama kami. Yang Mulia Laut Selatan melanjutkan. Itu bagus. Mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan, Wang Chen dan yang lainnya menghela nafas lega. Bahaya dan masalah terbesar tampaknya telah hilang sepenuhnya sekarang. Itu bukanlah hal yang lebih baik. Jika itu masalahnya, mereka dapat mengulur lebih banyak waktu. Secercah cahaya berkedip di mata Wang Chen. Setelah kamu kembali ke klan, gabungkan kekuatanmu sesegera mungkin. Kita akan menuju ke negeri Tulang Layu dalam waktu setengah bulan. Yang Mulia Laut Selatan menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen dalam-dalam sebelum tiba-tiba berbicara. Mengerti semangat Wang Chen terangkat ketika dia mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan, dan dia buru-buru menjawab. Negeri Tulang Yang Layu. Ekspresi rumit muncul di mata Wang Chen ketika dia memikirkan hal ini. Sudah waktunya untuk pergi ke negeri Tulang Layu. Mungkin negeri Tulang Layu sekarang akan sangat berbeda dengan negeri Tulang Layu beberapa tahun lalu. Namun, ada sesuatu di sisi lain yang harus didapatkan Wang Chen. Ada satu hal yang tidak akan berubah. Jika dia bisa mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan di negeri Tulang Layu, Wang Chen yakin dia bisa menjadi Raja Ilahi tahap akhir. Ketika saatnya tiba, apa yang harus ditakuti Wang Chen bahkan jika dia harus menghadapi Holy Lord lagi? Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman. Dia menoleh dan melihat kekejauhan. Dan itulah arah dari negeri Tulang Layu. Mata Wang Chen berkedip-kedip dengan sedikit keinginan dan keinginan. Ayo pergi. Setelah beberapa lama, Wang Chen menarik pandangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya jatuh, Wang Chen memimpin kelompok itu menuju susunan teleportasi di kejauhan. 3572. Paviliun Pembantaian Naga. Ketika Wang Chen kembali dengan sekelompok orang, hari sudah pagi. Situasinya benar-benar berbeda dari apa yang mereka lihat 20 hari lalu. Dalam 20 hari ini, di bawah pengawasan Wang Yan, seluruh paviliun Pembantaian Naga telah ditata ulang sepenuhnya. Paviliun Pembantaian Naga saat ini telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Sepertinya kepala keluarga Wang berniat menjadikan tempat ini sebagai tempat warisan. Liu Wan Xiong bertanya sambil tersenyum sambil melihat ke paviliun Pembantaian Naga dan anggota keluarga Wang yang secara bertahap pindah. Paviliun Pembantaian Naga adalah tempat yang bagus. Siapa yang tidak menyukainya? Namun, Wang Chen jelas selangkah lebih maju darinya. Terlebih lagi, dengan kekuatan dan status Wang Chen saat ini. Dan dengan situasi keluarga Wang saat ini, jika mereka benar-benar ingin menjatuhkan paviliun Pembantaian Naga, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Bagaimanapun, jatuhnya Severing Heaven dao berhubungan langsung dengan Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen, jika bukan karena bantuan Wu Qingzue, Yu Qianqiu, dan Yang Mulia Laut Selatan, mustahil bagi mereka untuk menghancurkan paviliun Pembantaian Naga. Dalam keadaan seperti itu, setelah beberapa saat terkejut, semua orang dengan cepat menerima kenyataan ini. Ras iblis dan ras binatang tentu saja tidak perlu disebutkan. Mereka masing-masing memiliki wilayahnya sendiri dan tidak mau datang ke sini. Empat klan besar, keluarga San, bahkan keluarga Mo dan keluarga Han sudah memiliki tempat warisannya masing-masing. Karena itu, kepemilikan paviliun Pembantaian Naga tidak menimbulkan banyak keberatan. Haha, senior, kamu pasti bercanda. Paviliun Pembantaian Naga ini adalah surganya. Keluarga Wang saya baru saja tiba di medan perang tertinggi, jadi fondasi kami masih dangkal. Tempat ini cocok untuk tempat warisan. Selain keluarga Wang saya, sekolah Xingchen dan keluarga Yao juga akan datang ke sini. Jika senior tertarik, Anda bisa datang bersama. Mendengar kata-kata Liu Wan Siong, Wang Chen tersenyum dan menghela nafas. Itu benar. Wang Chen ingin mengakar di puncak Lingqiao ini. Namun, dia tidak berpikir untuk menelannya sendirian. Jika keluarga besar dan pasukan yang hadir tertarik, Wang Chen tidak akan keberatan mengajak mereka. Faktanya, Wang Chen menyambut mereka. Ide Wang Chen adalah mengembangkan tempat ini menjadi kawasan inti. Sama seperti Gunung Sainte pada masa kejayaannya. Tempat ini akan menjadi tempat kelahiran raksasa lainnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan keluarga Wang sendirian. Ini jelas merupakan salah satu ambisi dan aspirasi besar Wang Chen. Hmm, apakah begitu? Liu Wan Siong terkejut mendengar kata-kata Wang Chen. Liu Wan Siong bukan satu-satunya. Yu Qianqiu, Yang Mulia Laut Selatan, dan Wu Qingzui juga memandang Wang Chen dengan aneh. Kata-kata Wang Chen tersirat, tetapi maknanya jelas. Ini cukup membuat imajinasi seseorang menjadi liar. He he, karena kepala keluarga Wang sangat baik, kami pasti akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Karena itu masalahnya, kami secara alami akan mendiskusikannya dengan anggota keluarga saat kami kembali. Kata-kata Wang Chen tersirat, tetapi orang-orang yang hadir semuanya berpengalaman. Mereka dengan cepat memahami apa yang dimaksud Wang Chen. Mereka saling memandang dan berkata sambil tersenyum. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan sendiri, bukan. Selain itu, mereka perlu menganalisisnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka menghindari topik ini untuk saat ini. Haha, benar sekali. Wang Chen tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mendalami topik ini, jadi dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, kepala keluarga Wang, sekarang pavilion pembantaian naga telah dihancurkan dan gunung Sainte mengalami kerugian besar. Rencana tersebut telah kami gagalkan. Operasi ini bisa dikatakan berhasil. Kita harus kembali ke keluarga sesegera mungkin. Kita mungkin masih harus menghadapi balas dendam dari Holy Lord, jadi kita harus bersiap sepenuhnya. Karena itu masalahnya, kami akan pamit dan kembali ke keluarga. Jika kepala keluarga Wang membutuhkan sesuatu, harap beritahu kami. Kami akan melakukan yang terbaik. Liu Wan Siong akhirnya berkata setelah diskusi berikutnya. Hmm, sudah waktunya bagi kita untuk kembali juga. Berita kehancuran pavilion pembantaian naga masih dirahasiakan. Namun, saya yakin hal ini akan segera menyebar ke seluruh dunia. Ketika saatnya tiba, dunia akan terguncang dan situasi akan berubah. Kita juga harus membuat beberapa persiapan. Namun, jika kepala keluarga Wang membutuhkan sesuatu, ras iblis akan melakukan yang terbaik. Pakar dari Dimen Rache juga berkata. Chen, saat aku keluar kali ini, itu cukup mendesak. Masih banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan dalam perlombaan. Karena tidak ada masalah lagi di sini, saya berencana untuk kembali ke tim untuk sementara waktu. Setelah semuanya beres di Bis Rache, saya akan kembali lagi. Aku akan bepergian bersamamu di negeri Tulang Layu. Yang Yue juga datang ke sisi Wang Chen setelah Dimen Rache. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mendengar kata-kata semua orang. Semua hal baik harus berakhir di dunia ini. Apakah sudah waktunya untuk berpisah? Namun, Wang Chen yakin perpisahan ini akan singkat. Sebentar lagi, mereka akan bersama lagi. Saya mengerti. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Hati-hati, senior, setelah saya menyelesaikan masalah ini di sini, saya akan menghubungi Anda semua sesegera mungkin. Wang Chen berkata kepada semua orang. Setelah berpisah sebentar, mereka pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Wang Chen. Oleh karena itu, meski dia sedikit sedih, sikap Wang Chen tetap baik. Mereka semua sudah pergi. Ketika Wang Chen tiba di aula utama asli paviliun pembantaian naga, Wang Yan, yang sedang menunggu di sana, bertanya. Mereka sudah pergi. Para senior dari empat keluarga besar dan empat negeri suci telah pergi lebih dulu. Keluarga Mo dan keluarga Han juga telah pergi. Sekarang paviliun pembantaian naga telah dihancurkan, kekuatan ini telah mengirimkan semua ahlinya. Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Keluarga Zhang juga telah kembali ke kota Shen Wu untuk sementara. Adapun ras iblis dan ras binatang, masih banyak urusan yang harus diselesaikan di klan masing-masing. Yang Mulia Laut Selatan, Wu Qingzui, dan Yu Qianqiu langsung menuju Gunung Sainte. Mendengar pertanyaan kakaknya, Wang Chen tersenyum dan berkata, Ini benar-benar keberangkatan yang menyeluruh. Namun, dia yakin tidak akan lama lagi mereka akan bertemu lagi, bukan? Ya, itu benar. Sekarang medan perang tertinggi sedang dalam kekacauan. Kami akan merilis berita tentang paviliun pembantaian naga hari ini. Pada saat itu, mungkin akan menimbulkan badai lagi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Di mana tuanku dan yang lainnya? Wang Chen melihat sekeliling aola utama. Hanya dia, Wang Yan, dan Xiao Yun yang ada di sana, jadi dia bertanya dengan bingung. Di mana Yosin Yan? Di mana guru dan yang lainnya? Sebelumnya, setelah kembali ke paviliun pembantaian naga, semua orang hendak pergi. Tentu saja, Wang Chen pergi untuk mengirim mereka pergi. Adapun Yosin Yan, dia membawa Lin San, Ling Yu, dan yang lainnya ke paviliun pembantaian naga untuk bertemu dengan Wang Yan. Sekarang, kenapa aku tidak melihatnya? Senior Lin San dan yang lainnya untuk sementara menetap. Sinyan sedang mengatur masalah ini. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Wang Yan tersenyum. Kali ini perang akhirnya berakhir. Sekarang saatnya menghadapi akibatnya. Saya khawatir masih banyak hal yang harus diselesaikan. Lalu, Wang Yan menghela nafas. Paviliun pembantaian naga hancur, vitalitas gunung Sainte rusak parah, dan rencana pemimpin suci hancur. Seberapa besar dampak yang dihasilkan dari rangkaian acara ini? Sungguh tak terbayangkan. Terutama kehancuran paviliun pembantaian naga, pasti akan menimbulkan keributan besar. Mereka mungkin harus sibuk untuk jangka waktu tertentu. Aku harus menyusahkan kakak untuk mengawasi masalah ini. Mendengar perkataan Wang Yan, Wang Chen pun menghela nafas dan berkata. Ya, kalau begitu, ada banyak hal yang harus dilakukan. Benar, kakak. Kali ini, aku memberikan kembali kesempatan besar untukmu. Setelah merenung sebentar, Wang Chen memandang Wang Yan dan berkata. Wang Chen memikirkan kepala Shuro itu. Itulah kesempatan yang dipersiapkan Wang Chen untuk Wang Yan. Tapi risikonya terlalu besar. Hanya ada 10% peluang sukses. Ini masih memerlukan Wang Yan untuk mempertimbangkannya sendiri. Kesempatan apa? Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan tertegun sejenak dan bertanya. Kepala Shuro yang legendaris. Wang Chen berkata langsung. Merasa. Mendengar kata-kata Wang Chen, kali ini Wang Yan sedikit tidak bisa tetap tenang. Shuro yang legendaris. Wang Yan sangat jelas tentang hal ini. Di zaman kuno, bahkan Dewa Sejati dan Dewa Iblis tidak dapat sepenuhnya menghancurkan Shuro yang legendaris. Lengan dan hatinya telah dimurnikan oleh Wang Yan. Dan dari penyempurnaan ini, manfaat yang diperoleh Wang Yan juga tidak terbayangkan. Wang Yan telah berusaha menemukan sisa tubuh surah. Setidaknya, menurut pemahaman Wang Yan, Shuro yang legendaris telah meninggalkan tubuh, kepala, dan kaki. Di antara mereka, tidak diragukan lagi kepala dan tubuh adalah yang paling penting. Jika dia bisa mendapatkan salah satu dari mereka, setelah dia menyempurnakannya, manfaat yang bisa dia peroleh tidak terbayangkan. Sayangnya, tidak mudah untuk menemukan keberadaan tersebut. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Hanya peluang besar yang memungkinkan dia menemukan keberadaan itu. Dan sekarang, Wang Chen benar-benar memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan kepala surah. Bagaimana ini tidak mengejutkan Wang Yan? Dapat dikatakan bahwa menurut pemahaman Wang Yan, kepala Shuro adalah bagian terpenting dari bagian tubuh tersebut. Dia tidak menyangka Wang Chen benar-benar mendapatkannya. Kamu benar-benar mendapatkan kepala Shuro yang legendaris. Di mana itu? Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Yan buru-buru bertanya. Pada saat ini, Wang Yan tidak diragukan lagi sangat bersemangat. Dalam pertempuran di pavilion pembantaian naga dan perjalanan ke tanah Yunmeng, Wang Yan hanya bisa tinggal di luar. Hal ini menyebabkan anjloknya ekspektasi Wang Yan. Hal ini menyebabkan Wang Yan merasakan kekecewaan dan kesedihan. Dia sangat haus akan kekuasaan. Dia bahkan lebih bersemangat untuk melangkah ke level Raja Ilahi sesegera mungkin. Namun, meski dia hanya selangkah lagi dari level Raja Ilahi, bagaimana bisa semudah itu mengambil langkah ini? Berapa banyak orang yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk dihentikan oleh langkah ini? Jika dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri, Wang Yan sangat jelas bahwa akan sangat sulit baginya untuk masuk ke jajaran Raja Ilahi dalam waktu singkat. Dan sekarang, berita yang dibawakan Wang Chen jelas memberi harapan pada Wang Yan. Ini adalah harapan yang tak ada habisnya. Jika dia benar-benar bisa menyempurnakan kepala itu, orang bisa membayangkan manfaat yang akan dia peroleh. Hal ini menyebabkan Wang Yan tidak bisa tetap tenang. Kepala itu masih ada di tangan Wu King Sui. Namun, jika Anda ingin menyempurnakan kepala itu, itu akan sangat berbahaya. Merasakan kegembiraan kakak laki-lakinya, Wang Chen menghela nafas dan menceritakan apa yang dia ketahui dengan suara rendah. Untuk menyempurnakan kepala Shuro yang legendaris. Bagaimana bisa semudah itu? Ini adalah masalah sembilan dari sepuluh peluang untuk bertahan hidup. Satu kesalahan yang ceroboh dan dia akan binasa. Bahkan mungkin dikendalikan oleh Shuro yang legendaris dan menjadi sumber kekacauan di dunia. Risiko yang ada tidak terbayangkan. Kalau tidak, mengapa Wang Chen ragu dan ragu? Jika memungkinkan, Wang Chen tidak ingin kakak laki-lakinya mengetahui hal ini. Namun, pada akhirnya, Wang Chen mengatakannya. Bagaimana dia harus memilih? Wang Chen mendengarkan Wang Yan. Wang Yan punya hak untuk memilih. Setelah mengatakan apa yang dia ketahui, Wang Chen terdiam dan menatap Wang Yan dengan tenang. 3573 Pada saat ini, seluruh Aula menjadi sunyi. Wang Chen terdiam. Dia sedang menunggu keputusan Wang Yan. Wang Yan mengerutkan alisnya. Dia juga diam. Dia sedang menganalisis kata-kata Wang Chen. Waktu seakan membeku pada saat ini. Ada keheningan singkat, tapi rasanya ribuan tahun telah berlalu. Udara seakan membeku. Suasana yang menindas menyelimuti Aula, membuat orang sulit bernapas. Maksudmu kepala Shuro ini masih memiliki kesadaran dan dapat merekonstruksi tubuhnya. Jadi, meskipun saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya, peluang suksesnya hanya kecil. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Itu benar. Wang Chen menganggup dengan ekspresi serius. Masalah ini sangat berisiko. Jadi, aku tidak mengembalikan kepala ini. Masih dengan Wu King Sui. Jika kakak juga menganggap itu berisiko, kita bisa memikirkan cara lain. Wang Chen merenung. Jauh dilubuk hatinya, Wang Chen berharap Wang Yan akan menolak. Meski akan ada banyak masalah jika Wang Yan menolak. Bagaimanapun, dia masih bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, bagaimana jika dia membiarkan kakaknya mengambil risiko. Wang Chen tidak ingin melihat situasi seperti ini terjadi. Tidak perlu memikirkan cara lain. Sayangnya, kali ini, sebelum Wang Chen menyelesaikan kata-katanya, Wang Yan menyelah kata-kata Wang Chen. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Wang Yan menghirup udara dalam-dalam saat matanya tiba-tiba berubah menjadi tegas. Faktanya, jika seseorang melihat lebih dekat, sepertinya ada nyala api yang berkobar jauh di dalam mata Wang Yan. Itu semacam keinginan, semacam kegilaan, dan semacam kegigihan. Tidak perlu memikirkan cara lain. Saya akan memperbaikinya. Wang Yan berkata langsung. Tapi kakak. Mendengar Wang Yan setuju dengan tegas, Wang Chen sedikit cemas. Harus dikatakan bahwa hati Wang Chen sedang rumit saat ini. Tidak ada tapi. Setelah menyelah Wang Chen sekali lagi, ekspresi Wang Yan menjadi lebih tegas. Chen kecil, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi aku tidak takut dengan kekhawatiranmu. Mengejar kekuasaan sudah cukup bagi orang seperti kita untuk menyerahkan segalanya. Benarkan, bagaimana mungkin jalur seni bela diri tidak mengandung risiko. Jalur seni bela diri penuh dengan bahaya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ada kemungkinan dia akan jatuh ke dalam jurang. Pernahkah kita menyerah? Jalan seni bela diri adalah terus-menerus menantang diri sendiri dan terus-menerus menentang surga. Jika kita takut dengan kesulitan kecil ini, bagaimana kita bisa menempuh jalur seni bela diri? Ini adalah kesempatan besar bagi saya. Memang ada risikonya, tapi peluangnya juga ada. Risiko dan peluang hidup berdampingan. Tidak ada yang namanya makan siang gratis, bukan? Melihat Wang Chen, Wang Yan menjelaskan dengan suara yang dalam. Namun, peluang keberhasilannya terlalu kecil. Sekalipun kita menyerah pada kesempatan ini, kita masih bisa mencari peluang lain. Wang Chen tersenyum pahit. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dikatakan Wang Yan? Seperti yang dikatakan Wang Yan, sejak mereka menginjakan kaki di jalur seni bela diri, mereka ditakdirkan untuk bertarung melawan langit, melawan bumi, melawan orang lain, dan melawan diri mereka sendiri. Risiko ada di mana-mana. Wang Chen percaya bahwa jika dia berada dalam situasi yang sama, dia akan memilih mengambil risiko tanpa ragu-ragu. Tapi kali ini, kakak laki-lakinya. Tidak ada tapi, beberapa peluang akan hilang seumur hidup jika Anda melewatkannya sekali. Saya tidak ingin meninggalkan penyesalan di kemudian hari. Jika saya mundur kali ini, menurut Anda apakah saya masih memiliki peluang untuk mencapai puncak? Wang Yan tersenyum, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang seolah-olah dia telah melihat seluruh dunia. Lagipula, seperti yang kamu katakan, kepala Shuro ini sangat sulit untuk diatasi. Bahkan dewa sejati dan dewa iblis tidak dapat menghancurkannya. Metode lain apa yang dapat Anda temukan? Mengapa saya tidak mencobanya? Biarpun aku gagal, akan lebih mudah bagimu untuk menyegel kepala ini lagi, bukan? Wang Yan perlahan-lahan menjadi tenang. Saya mengerti. Mendengar kata-kata Wang Yan dan merasakan keyakinan yang diungkapkan dalam kata-kata Wang Yan, Wang Chen menghela nafas. Jika itu masalahnya, kakak akan berangkat hari ini untuk mencari Wu Qing Sui. Dia akan mengatur agar kakak memperbaikinya. Yu Qian Qudan yang mulia laut selatan seharusnya cukup untuk berjaga di luar gunung suci untuk saat ini. Ketika momen kritis tiba, mereka akan kembali. Aku akan menyelesaikan beberapa masalah di sini dan bergegas ke sana juga. Wang Chen bergumam. Karena tidak ada cara untuk menghentikannya dan tidak ada cara lain, inilah satu-satunya cara. Baiklah, saya akan berangkat hari ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan mengangguk. Chen kecil, jangan khawatir. Kita semua pernah berada di ambang hidup dan mati. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu? Selama masih ada satu nafas tersisa, harapan tidak akan padam. Apapun masalah yang kamu hadapi, selama masih ada satu nafas tersisa, kamu tidak boleh putus asa. Kalimat ini juga berlaku sekarang. Selama masih ada satu nafas tersisa, aku tidak akan menyerah. Manusia mampu menaklukkan alam. Jika kita tidak bisa melawan alam, bagaimana kita bisa mencapai kondisi kita saat ini? Kali ini, kami juga melawan alam. Saya tidak percaya bahwa saya akan gagal. Setelah memastikan masalah ini, Wang Yan menepuk bahu Wang Chen dan berkata dengan emosional. Saya mengerti, kakak. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen menghela nafas dan memeluk Wang Yan erat-erat. Pelukan itu telah mengungkapkan persahabatan mendalam antara kedua bersaudara itu. Aku akan berkemas sekarang dan segera meninggalkan tempat ini. Sekarang, KR sudah memahami hal-hal di pavilion pembantaian naga. Ada juga Zan Ying dari keluarga Zan yang membantu. Xin Yan telah kembali dan mungkin akan segera menguasai semuanya. Anda tidak perlu khawatir. Setelah menyelesaikan semuanya, Wang Yan menepuk bahu Wang Chen lagi dan perlahan mundur keluar aula. Fiuh! Hanya ketika sosok Wang Yan menghilang dari pandangannya barulah Wang Chen menghela nafas lega. Mengapa? Masih khawatir. Saat Wang Chen sedang duduk dengan tenang di aula dan Xiaoyun duduk di samping Wang Chen dengan linglung, terdengar ledakan tawa. Mendengar tawa yang tiba-tiba ini, Wang Chen berhenti dan dengan cepat menoleh ke samping. Menguasai, Senior Ling Yu, Senior King, Senior Sue. Saat dia menoleh dan melihat beberapa sosok, ekspresi Wang Chen berubah dan dia buru-buru berdiri dan membungkuk. Benar sekali, orang-orang yang muncul adalah Lin San, Ling Yu, King Tian, dan Sue Tian Xiong. Keempat orang ini adalah orang-orang yang sangat dikenal oleh Wang Chen. Mereka telah sampai di aula. Kami tahu apa yang kamu khawatirkan, nak. He he, ini kepala Shuro. Ya, itu sangat berbahaya. Holy Lord dan Al Gojo Jalan Surgawi telah merencanakannya sejak lama. Mereka telah mempersiapkan hal ini sejak lama. Jelas sekali bahwa kepala Shuro yang legendaris itu sangat merepotkan. Tapi sekarang setelah kepala Asura legendaris muncul, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicegah. Untungnya, Holy Lord tidak berhasil. Hanya kakak laki-lakimu yang memiliki peluang untuk memperbaiki pikiran. Ada risiko yang terlibat. Namun, kakakmu bukanlah orang biasa. Yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya padanya. Bagaimana dengan Wu Qing Sui dan Yang Mulia Laut Selatan? Meski mereka punya motif tersembunyi. Namun, mereka tidak akan mempermainkan masalah ini. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu kakakmu. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Serahkan semuanya pada takdir. Yang bisa Anda lakukan hanyalah mempercayai mereka. Percayai kakakmu dan yang lainnya. Lin Zhan menghela nafas saat melihat Wang Chen membungkuk. Dia datang ke sisi Wang Chen dan menepuk pundaknya. Aku tahu. Wang Chen tersenyum kecut mendengar kata-kata Lin Zhan. Tuan, mengapa Anda menyelidiki masalah ini juga? Setelah menghela nafas, Wang Chen memandang Lin Zhan dan bertanya dengan bingung. Lin Zhan tahu tentang kepala surah. Wang Chen tidak menganggapnya aneh. Dilihat dari apa yang terjadi di tanah Yunmeng, jelas Lin Zhan dan yang lainnya sudah mengetahuinya sejak lama. Mereka telah menangani masalah ini. Namun, mengapa mereka menyelidiki masalah ini? Juga, mengapa guru dan yang lainnya bersama King Tianchou dan yang lainnya? Apa hubungan mereka dengan Yu Qianqiu? Hal ini menyebabkan Wang Chen dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Lin Zhan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi bingung Wang Chen. Duduklah. Karena sudah begini, tidak ada salahnya memberitahumu. Setelah semua orang duduk, Lin Zhan memandang Wang Chen dan berkata, Kembali ke api penyucian, saya mengenal Suetian Xiong dan King Tianchou. Lalu, kami berkumpul. Saat itu, King Tianchou memiliki beberapa rahasia yang ingin kami ketahui. Dan rahasia-rahasia itu melibatkan medan perang tertinggi. Jadi, kami memilih untuk langsung memasuki medan perang tertinggi. Untungnya, kekuatan kami tidak terlalu rendah, jadi kami tidak menemui masalah apapun. Setelah memasuki medan perang tertinggi, kami sibuk dengan beberapa hal. Pada akhirnya, kami mengetahui tentang Gunung Sainte dan skema pavilion pembantaian naga. Kami merasa ngeri dengan skema ini. Kebetulan beberapa hal yang ingin kami selesaikan terkait dengan Gunung Sainte. Selain itu, dia tidak menyukai Gunung Suci sejak awal, jadi dia terlibat dalam masalah ini. Adapun Yukianqiu yang kamu temui. Saya tahu Anda bingung. Kami tidak begitu jelas tentang masalahnya. Kami berkumpul saat berhadapan dengan Gunung Sainte. Dan kita tahu bahwa Yukianqiu pergi ke medan perang tertinggi. Dia pergi ke sana untuk mencari sesuatu. Juga, ini untuk membantumu. Jadi, kamu tidak perlu heran kenapa dia membantumu menangani pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte. Adapun hubungan antara Yukianqiu dan keluarga Yu. Kenapa dia tidak membunuhmu karena keluarga Yu? Kami juga tidak tahu. Dia satu-satunya yang tahu. Namun menurut pemahaman kami, hubungan antara Yukianqiu dan keluarga Yu tidak sebaik yang diperkirakan orang luar. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Ini harus menjadi alasan untuk situasi saat ini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, hanya Yukianqiu yang bisa memberikan jawabannya. Melihat Wang Chen, Lin Zhan menghela nafas dan berkata kepada Wang Chen setelah bertukar pandang dengan Ling Yu dan yang lainnya. Tapi apa yang dikatakan Lin Zhan membuat mata Wang Chen melebar dan dia tercengang? Harus dikatakan bahwa kata-kata sederhana Lin Zhan berdampak besar pada Wang Chen. 3.574 Harus dikatakan bahwa meskipun kata-kata Ling Zhan sederhana, jumlah informasi yang terkandung di dalamnya cukup untuk membuat siapapun terkesiap kaget. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Banyak pertanyaan di hatinya terjawab saat ini. Saat itu, Lin Zhan memasuki medan perang tertinggi secara langsung karena King Tian Chou dan yang lainnya. Benar, wajar jika Lin Zhan mengenal King Tian Chou dan yang lainnya di api penyucian. Bahkan Suetian Xiong dan King Tian Chou membantunya. Lin Zhan juga salah satu alasannya. Wang Chen sudah mengetahui hal ini sejak awal. Dalam keadaan seperti itu, Lin Zhan dan King Tian Chou bersatu. Wang Chen tidak terkejut. Dia hanya tidak menyangka mereka punya rencana sebesar itu. Mereka sudah merencanakan di medan perang tertinggi ketika mereka berada di benua langit yang mendalam. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Lin Zhan tidak mengatakan apa yang mereka rencanakan, Wang Chen dapat membayangkan bahwa itu tidak kecil. Sayangnya, Lin Zhan jelas tidak mau membicarakannya, jadi Wang Chen tidak bisa bertanya lebih jauh. Wang Chen hanya perlu mengetahui satu hal. Mereka pasti tidak akan menyakitinya. Itu sudah cukup. Adapun interaksi mereka dengan Gunung Sainte, mempelajari rencana Gunung Sainte, dan mulai merencanakan untuk menghancurkan rencana Gunung Sainte. Semua ini bisa dijelaskan dengan jelas. Adapun Yu Qian Q. Inilah yang paling mengejutkan Wang Chen. Yu Qian Q dan Holy Lord tidak akur. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen ketahui dengan baik. Yang mengejutkan Wang Chen adalah Yu Qian Q dan Lin Zhan sebenarnya bersama. Terlebih lagi, Yu Qian Q pergi ke medan perang tertinggi untuk membantunya. Wang Chen tidak bisa menahan keringat. Dalam keadaan seperti itu, bukankah terlalu berlebihan untuk memusnahkan keluarga Yu? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Namun, Yu Qian Q tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Yu. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen menjawab banyak pertanyaannya. Namun, hal itu juga menambah banyak keraguan. Sepertinya aku harus bertanya pada Yu Qian Q tentang ini nanti. Wang Chen menghela nafas. Haha, kamu memang harus menemukannya. Tapi aku khawatir dia tidak akan memberitahumu dalam waktu dekat. Namun, menurut pengamatan kami, dia seharusnya tidak menyerangmu sekarang. Setidaknya, sebelum Holy Master meninggal, kami masih berjalan bersama. Jika tidak, kami tidak akan mempertahankan hubungan seperti itu. Melihat ekspresi emosional Wang Chen, Lin Zhan tersenyum dan berkata. Mengerti. Wang Chen menganggup dengan sungguh-sungguh. Namun, sembilan surga sepuluh bumimu. Setelah memahami situasi umum, Wang Chen memikirkan formasi sembilan surga sepuluh bumi. Dia sebenarnya telah menjebak guru suci sampai pada titik di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Bagaimana formasi primordial yang hilang ini muncul di tangan Lin Zhan dan yang lainnya? Itu ditemukan secara tidak sengaja di Tanah Purba. Masih ada beberapa orang kita di sana. Beberapa dari kami datang ke pavilion pembantaian naga untuk melihatnya. Besok, kami juga akan meninggalkan tempat ini. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Nak, kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak. Kami tidak mencoba menyakiti Anda. Kami bahkan membantu Anda. Cukup bagi Anda untuk mengetahui hal ini. Juga, berhati-hatilah terhadap Wu Qing Sui dan Yang Mulia Laut Selatan. Haha, mungkin dalam waktu dekat, kami akan kembali dan memberikan kejutan yang menyenangkan untuk Anda. Lin Zhan melanjutkan. Kejutan. Kalau begitu aku akan menunggu. Karena Lin Zhan sudah banyak bicara, Wang Chen tentu saja tidak bisa bertanya lagi. Haha, nak, jangan mengeluh karena kami tidak memberitahumu. Bahkan sekarang, kami masih belum tahu apa yang telah kami lakukan. Kami hanya punya gambaran kasar. Jadi kami benar-benar tidak bisa memberitahu Anda apapun. Saat ini, King Tian Chou tertawa. Pria ini, yang dikenal sebagai salah satu dari tiga raja di api penyucian inferno dan namanya membuat orang gemetar ketakutan, memandang Wang Chen dengan kagum dan berkata, Tapi bocah nakal, kamu benar-benar tahu cara mengejutkan orang. Cek cek cek, sudah berapa lama? Tiga tahun lalu, saya mendengar dari guru Anda bahwa Anda datang ke Paramount Battlefield. Aku bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang membual. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu sekarang. Anda telah langsung melangkah ke level Raja Dewa. Ini membuat kami, orang-orang tua, merasa malu. King Tian Chou tersenyum pahit. Senior, kamu pasti bercanda. Wang Chen tersenyum pahit. Inilah kebenarannya. Apakah aku terlihat seperti orang yang suka bercanda? King Tian Chou mengerucutkan bibirnya. Yang kuat tetap kuat, yang lemah tetap lemah. Ini bukan sesuatu yang bisa saya banggakan. Namun, ngomong-ngomong, aku berhutang budi padamu, nak. Saya sudah menggunakan pil keberuntungan tanda surga sejak saat itu. Kalau tidak, aku mungkin tidak memiliki kekuatan Raja Dewa semu sekarang. King Tian Chou melanjutkan. Itu hanya pil keberuntungan. Senior, tolong jangan katakan itu. Jika bukan karena bantuanmu di api penyucian, aku tidak akan berada di tempatku sekarang ini. Berbicara tentang ramuan keberuntungan bekas luka surga, Wang Chen akhirnya tahu apa itu. Jadi King Tian Chou telah menggunakannya. Tetapi jika itu adalah bantuan, Wang Chen tidak berani menerimanya. Dibandingkan dengan bantuan King Tian Chou saat itu, pil keberuntungan bekas luka surga bukanlah apa-apa. Saya suka cara Anda berbicara. Tidak seperti Tuanmu, yang terus membicarakannya sepanjang waktu. King Tian Chou dan Suetian Siong tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata Wang Chen. Dalam sekejap, suasana menindas di aula itu pecah. Kerumunan menjadi meriah. Oh, Wang Chen, aku datang kepadamu karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Gadis di sampingmu. Setelah mengobrol sebentar, Ling Yu tiba-tiba berbicara kepada Wang Chen. Xiao Yun. Mendengar perkataan Ling Yu, Wang Chen tercengang. Senior Ling Yu sedang berbicara tentang Xiao Yun. Apa masalahnya? Mengapa semua orang melihat Xiao Yun ketika dia menyebutkannya? He he, entahlah. Aku merasa gadis ini ada hubungannya dengan sesuatu yang kita lakukan. Ling Yu menyipitkan matanya dan menatap Xiao Yun. Di bawah tatapan Ling Yu, Xiao Yun, yang duduk malas di samping Wang Chen, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ling Yu. Pada saat itu, tatapan tajam melintas di matanya, yang bahkan Wang Chen tidak menyadarinya. Namun, ekspresi Ling Yu sedikit berubah saat dia merasakan tatapan ini. Nak, kalau mau, bisakah kita menanyakan sesuatu pada gadis ini? Ling Yu berkata dengan suara rendah. Ini. Wang Chen mengerutkan kening. Tentu. Dia tidak bisa menolak permintaan sederhana itu. Wang Chen ragu-ragu karena dia tidak tahu bagaimana hubungan Xiao Yun dengan masalah mereka. Tuannya dan yang lainnya sedang mencari sesuatu dari zaman purba. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Xiao Yun? Xiao Yun, ngobrolah dengan tuanku dan yang lainnya. Bisakah kamu mencariku nanti? Wang Chen bertanya pada Xiao Yun sambil tersenyum masam ketika dia merasakan bahwa Ling Yu dan yang lainnya tidak ingin dia mengetahuinya. Oh, oke. Mendengar perkataan Wang Chen, Xiao Yun menjawab dengan lembut dan menganggupkan kepalanya setuju. Kalau begitu, senior, aku permisi dulu. Setelah mengejar ketinggalan, dia tahu apa yang perlu dia ketahui. Apa yang seharusnya tidak dia ketahui, dia tidak bisa mengetahuinya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar aula. Dia harus melihat sisi Yosin Yan. Mengambil alipaviliun pembantaian naga bukanlah masalah kecil bagi keluarga Wang. Mungkin ada banyak hal yang membutuhkan bantuannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Apa yang Wang Chen tidak ketahui adalah setelah dia pergi, suasana di aula tiba-tiba menjadi berat. Ya Tuhan, paviliun pembantaian naga hancur. Saat Wang Chen dan yang lainnya sedang sibuk mengatur ulang di paviliun pembantaian naga, sebuah berita tiba-tiba menyapu seluruh medan perang tertinggi, mengejutkan semua orang. Paviliun pembantaian naga hancur. Bagaimana mungkin, paviliun pembantaian naga adalah negeri kuno. Terlebih lagi, legenda leluhur tua paviliun pembantaian naga memang legendaris. Keberadaannya, bagaimana bisa dihancurkan? Tapi keluarga Wang telah mengambil alipaviliun pembantaian naga. Saya mendengar bahwa paviliun pembantaian naga dihancurkan lebih dari 20 hari yang lalu. Tapi beritanya telah diblokir. Keluarga Wang telah mengambil alipaviliun pembantaian naga. Itu sebabnya mereka merilis beritanya. Saya mendengar bahwa darah paviliun pembantaian naga mengalir seperti sungai. Tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Bahkan leluhur tertinggi itu pun dimusnahkan. Kali ini, setelah kehancuran paviliun pembantaian naga, seluruh medan perang tertinggi menjadi gempar. Harus dikatakan bahwa berita ini terlalu mengejutkan dan mengejutkan. Tempat seperti apa paviliun pembantaian naga itu? Itu adalah salah satu tanah suci di medan perang tertinggi. Itu adalah tempat yang dihormati oleh banyak orang. Itu adalah tempat asal para ahli. Itu adalah tanda sebuah era. Sejak zaman kuno, paviliun pembantaian naga selalu tinggi dan perkasa. Siapa yang menyangka bahwa paviliun pembantaian naga suatu hari nanti akan hancur? Setelah beberapa saat ragu, kenyataan membuat orang tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Kali ini, gelombang besar akhirnya terjadi di medan perang tertinggi. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Apakah dia sudah menentang langit sedemikian rupa? Bahkan lebih banyak orang yang ragu. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Seberapa kuatkah paviliun pembantaian naga? Meskipun paviliun pembantaian naga dan gunung Sainte telah bergandengan tangan dan menderita kekalahan besar di kota bela diri suci, mereka kehilangan muka. Tapi tanah suci yang luas tidak boleh dihancurkan begitu saja, bukan? Selain itu, leluhur tua paviliun pembantaian naga yang legendaris adalah eksistensi yang maha kuasa. Mungkinkah Wang Chen telah melampaui semua batasan dan mencapai ketinggian yang tak tertandingi? Inilah yang diragukan semua orang. Wang Chen, benar sekali, dia sangat kuat. Tapi saya dengar ini tidak dilakukan oleh Wang Chen sendirian. Keluarga Wang, keluarga Zan, empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Mo, keluarga Han. Bahkan ras iblis dan ras binatang ikut bergabung. Ini adalah paviliun pembantaian naga yang mengumpulkan banyak ahli untuk dimusnahkan bersama. Keraguan banyak orang tidak berlangsung lama. Pada hari ini, berita lain datang dan memecahkan keraguan semua orang. Mungkin itu niat keluarga Wang, atau mungkin empat keluarga besar, empat tanah suci, atau keluarga San. Sengaja atau tidak, kebenaran masalah ini perlahan-lahan muncul. Penghancuran paviliun pembantaian naga tidak dilakukan oleh Wang Chen sendiri, juga tidak dilakukan oleh keluarga Wang saja. Hampir semua ahli dalam aliansi keluarga Wang telah berkumpul, bahkan ras iblis dan ras binatang pun telah bergabung. Aliansi yang dipimpin oleh Wang Chen terdiri dari keluarga-keluarga kuat dan sekte-sekte terkemuka. Seberapa terintegrasikah keluarga San? Seberapa kuatkah empat keluarga besar dan empat tanah suci? Dalam keadaan seperti itu, mereka bergabung dengan ras iblis dan ras binatang buas. Klan iblis dan klan binatang buas bukanlah klan biasa. Setelah mengumpulkan begitu banyak orang, paviliun pembantaian naga akhirnya hancur total. Mendengar berita ini, seluruh medan perang tertinggi terdiam setelah keributan tersebut. Sungguh menakutkan memikirkannya. 3.575. Sungguh menakutkan memikirkannya. Benar sekali, itulah yang terjadi. Bahkan keberadaan seperti paviliun pembantaian naga dihancurkan oleh keluarga Wang. Seberapa kuatkah keluarga Wang? Ini sudah tidak terbayangkan. Era baru telah tiba. Yang baru menggantikan yang lama. Kebangkitan keluarga Wang tidak bisa dihentikan. Memikirkan kekuatan keluarga Wang saat ini, banyak orang merasa emosional. Kebangkitan keluarga Wang dan keluarga San tak terbendung. Terutama keluarga Wang. Sudah berapa lama keluarga baru ini berada di medan perang tertinggi? Itu baru didirikan beberapa tahun. Namun, pencapaian mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak keluarga dalam ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Mereka sudah mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka berdiri di puncak medan perang. Memikirkan hal ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Dunia telah benar-benar berubah. Era baru akan segera muncul di hadapan semua orang. Apa yang terjadi dengan Gunung Sainte? Paviliun pembunuh naga hancur. Apa yang terjadi dengan Gunung Sainte? Mereka adalah dua pembangkit tenaga listrik tertua. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang diwariskan oleh Dewa Sejati. Belum lama ini, kedua pembangkit tenaga listrik ini saling bertarung. Sekarang, paviliun pembunuh naga telah dieliminasi. Apa yang terjadi dengan Gunung Sainte? Kita harus tahu bahwa sebelum ini, paviliun pembantaian naga dan Gunung Suci telah membentuk aliansi karena tekanan. Gunung Sainte dan paviliun pembunuh naga berada di sisi yang sama. Ini adalah peristiwa yang mengejutkan. Sekarang paviliun pembunuh naga dihancurkan, Gunung Sainte tersisa. Dua anggota Gunung Sainte lainnya meninggal. Sekarang, Gunung Sainte hanya tersisa dengan dukungan dari Guru Suci. Namun, ku dengar Gunung Sainte dalam bahaya. Keluarga Wang tidak melakukan apapun terhadap Gunung Sainte. Berbicara tentang Gunung Sainte, seluruh medan perang tertinggi menjadi hidup kembali. Banyak orang yang gempar. Dalam sekejap, berbagai macam komentar pun bermunculan. Gunung Sainte mengkhianati paviliun Zanlong untuk melindungi dirinya sendiri. Gunung Sainte tidak lagi berani melawan keluarga Wang dan memilih untuk menyerah. Pesan yang tak ada habisnya mulai menyebar seperti api. Seluruh medan perang tertinggi berada dalam kekacauan. Tentu saja, semua ini hanyalah reaksi warga sipil di medan perang tertinggi. Hubumi keluarga Wang. Kami, delapan sekte tandus, bersedia berteman dengan mereka dan saling menjaga satu sama lain. Iblis dan binatang buas juga bersekutu dengan keluarga Wang. Tampaknya keluarga Wang tidak dapat dihentikan. Dia mengirim seseorang untuk membawakan hadiah untuk keluarga San. Beritahu keluarga Zan bahwa kami bersedia mengikuti kemuliaan Tuhan yang benar dan mendapatkan kembali kemuliaan Tuhan yang benar. Sekte margin dunia, jaga hubungan baik dengan keluarga Wang dan bertarung bersama melawan pasukan surah mulai sekarang. Saat keributan menyebar, bukan hanya orang-orang di medan perang tertinggi yang menjadi gempar. Di medan perang tertinggi, setelah melihat situasi di depan mereka dengan jelas, beberapa pasukan veteran mengakui posisi keluarga Wang dan membuat suara mereka didengar. Di medan perang tertinggi, selain dua kekuatan tertinggi, Gunung Sainte dan Pavilion Zanlong, ada beberapa kekuatan teratas. Kekuatan-kekuatan ini tetap diam selama ribuan tahun. Di satu sisi, mereka mengakui posisi Gunung Sainte dan Pavilion Zanlong. Di sisi lain, mereka adalah raja tersendiri dan tidak banyak berhubungan dengan Gunung Sainte dan Pavilion Zanlong. Mereka hanya mempertahankan hubungan berperang melawan Shuro. Kebangkitan Wang Chen yang mendominasi telah menjadikan Gunung Suci dan Pavilion Pembantaian Naga sebagai musuhnya. Harus dikatakan bahwa pasukan veteran ini cukup terkejut. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani menantang posisi Gunung Sainte dan Pavilion Zanlong. Bahkan jika memang ada orang yang menentang Pavilion Zanlong dan Gunung Zanlong, mereka sebagian besar adalah kekuatan kuat dari klan iblis dan klan binatang. Mereka hanya mengumumkan penolakan mereka terhadap Gunung Sainte dan Pavilion Zanlong, namun tidak ada konflik nyata. Oleh karena itu, tindakan Wang Chen menarik perhatian seluruh medan perang tertinggi. Menghadapi situasi seperti ini, kebanyakan orang tetap diam. Mereka sedang menunggu. Menunggu satu sisi jatuh. Jelas sekali bahwa momentum yang ditunjukkan oleh keluarga Wang sudah tidak dapat dihentikan. Orang-orang ini tentu saja tidak akan terus mengakui posisi Gunung Sainte. Keluarga Wang telah menjadi orang kaya baru dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibalikkan. Terlebih lagi, Wang Chen adalah pewaris dewa sejati. Dalam keadaan seperti itu, pasukan teratas akhirnya mulai mengambil keputusan. Pada hari ini, medan perang tertinggi bisa dikatakan sedang dilanda arus bawah. Situasi suatu zaman berubah secara diam-diam. Selain pasukan teratas, berapa banyak pasukan biasa yang melihat keluarga Wang? Melihat keluarga Zan. Terutama keluarga Wang. Untuk pemula ini, mereka pasti perlu mengumpulkan kekuatan yang kuat. Ini adalah prinsip yang tidak berubah. Banyak keluarga dan kekuatan yang ingin bangkit memperhatikan hal ini. Mereka semua mengirim orang untuk menuju keluarga Wang. Jika mereka bisa menempel di paha keluarga Wang saat ini, mungkin ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk bangkit. Dalam sekejap, medan perang tertinggi berada dalam kekacauan. Semua ini karena Wang Chen, karena keluarga Wang, karena kehancuran paviliun Zanlong. Dia berhasil. Dia maju selangkah lagi. Saya harus mempercepat. Saat seluruh medan perang tertinggi sedang gempar, di dalam keluarga Han, Han Yuksuan, yang baru saja kembali dari pelatihan, memiliki tatapan yang rumit di matanya. Di matanya, ada kebanggaan, kebanggaan, dan kesepian. Wang Chen, dia berhasil. Dia telah menjadi bintang paling terang di seluruh medan perang tertinggi. Dan dia masih melanjutkan. Dia akhirnya akan berdiri di puncak dunia ini. Inilah yang dibanggakan Han Yuksuan. Karena ini adalah tunangan Han Yuksuan saat itu. Karena pria inilah yang dikagumi Han Yuksuan. Ini juga merupakan akhir bagi Han Yuksuan. Karena dia hanyalah tunangan Han Yuksuan saat itu. Saat itu, dua kata ini begitu jauh. Saya akan meninggalkan keluarga hari ini. Han Yuksuan menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu yakin ingin pergi ke tempat itu? Han Tianyi, yang berada di samping Han Yuksuan, mengerutkan kening dan bertanya ketika dia melihat ekspresi rumit Han Yuksuan. Kali ini, Han Tianyi pergi berperang melawan Gunung Sainte dan Pavilion Sanlong. Namun, Han Yuksuan tidak pergi. Namun, Han Tianyi tidak berpartisipasi dalam pertarungan inti. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu, Han Tianyi kembali ke keluarga terlebih dahulu. Dia melihat Han Yuksuan yang baru saja kembali. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Han Yuksuan, Han Tianyi sepertinya tahu apa yang ingin dilakukan Han Yuksuan dan mengungkapkan ekspresi serius. Ya, pergi ke sana. Jika Anda tidak ingin ketinggalan, Anda tidak punya pilihan lain. Mendengar kata-kata Han Tianyi, Han Yuksuan menghela nafas. Namun, dengan sangat cepat, matanya menjadi keras kepala dan penuh tekat. Melihat Han Yuksuan seperti ini, Han Tianyi tersenyum pahit. Apakah itu layak? Ada beberapa hal yang Anda ketahui. Jika Anda melewatkannya, Anda akan melewatkannya seumur hidup. Keputusan Anda saat itu berarti Anda melewatkannya. Kepicikan keluargaan Anda berarti Anda telah melewatkannya. Sekarang, apakah Anda perlu memperjuangkannya? Kecepatannya sangat besar, dan Anda ditakdirkan untuk tidak dapat mengejarnya. Saya juga tidak bisa mengejar ketinggalan. Anda sudah melakukan cukup banyak. Dalam beberapa tahun singkat, Anda telah melangkah ke alam dewa surgawi. Apakah itu tidak cukup? Ini cukup membuat orang bangga. Kata Han Tianyi. Tidak cukup. Diriku yang sekarang masih jauh dari cukup. Di sampingnya, bintang-bintang bersinar terang. Cahayaku masih terlalu redup. Oleh karena itu, saya perlu melakukan sesuatu. Sekarang, saya hanya ingin melakukan apa yang ingin saya lakukan. Selama bertahun-tahun, saya menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan cita-cita saya. Sekarang, saya ingin melakukannya sesuai dengan ide saya sendiri. Kata-kata Han Tianyi membuat Han Yuksuan terdiam sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata. Mulai dari kota King Feng, ke Daratan Tengah, dan kemudian ke Medan Perang. Selama bertahun-tahun, Han Yuksuan telah menempuh jalan yang diinginkan orang lain untuk dilaluinya. Dan jalannya sendiri, dia belum pernah berjalan di sana sebelumnya. Termasuk pernikahan antara keluarga Han dan keluarga Wang di Kerajaan Tian Feng, dan kemudian keluarga Han yang mengingkari pernikahan, keluarga Han di Daratan Tengah, dan Tuan Muda Ketiga di Medan Perang. Semua ini bukanlah yang diinginkan Han Yuksuan. Sekarang, Han Yuksuan hanya ingin menempuh jalan yang harus dia lalui. Idemu sendiri. Kata-kata Han Yuksuan mengejutkan Han Tianyi. Lalu, dia tertawa mencela diri sendiri. Ya, jalanmu sendiri. Anda tidak berhutang pada siapapun, termasuk Wang Chen. Apa yang Anda miliki adalah hutang orang lain kepada Anda. Kata Han Tianyi. Melihat Han Yuksuan, dia menunjukkan sedikit simpati. Pada saat yang sama, Han Tianyi juga menunjukkan sedikit sikap mencela diri sendiri. Bukankah dia sama? Apakah jalan yang ingin dia lalui? Han Tianyi sedikit bingung. Tapi, tempat macam apa itu, kamu harusnya tahu betul. Jika kamu pergi, sembilan dari sepuluh akan mati. Dan akankah dia tahu? Han Tianyi berkata dengan suara rendah. Aku tahu tempat apa itu. Ini keputusanku. Apapun hasilnya, aku tidak akan menyesalinya. Jika saya tidak pergi, saya akan menyesalinya. Adapun dia, saya tidak perlu memberitahu dia. Karena ini adalah keputusanku. Saya hanya ingin memperjuangkan sesuatu untuk diri saya sendiri. Han Yuksuan berkata dengan lembut. Berjuang untuk. Han Tianyi sedang berpikir keras. Jika itu masalahnya, pergilah. Anda dapat mengambil semua sumber daya dalam keluarga. Inilah yang saya katakan. Saya bisa mengambil keputusan untuk masalah sekecil ini. Jika Anda kekurangan sesuatu, saya bisa meminta orang mencarinya di luar. Atau pergi ke keluarga, San. Mereka seharusnya sudah menyiapkan segalanya untuk Anda. Saya yakin inilah yang ingin dia lihat. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda dapat memilih siapapun dari keluarga Han. Mengetahui bahwa Han Yuksuan telah mengambil keputusan, Han Tianyi berkata dengan suara rendah. Terima kasih. Mendengar kata-kata Han Tianyi, Han Yuksuan tercengang. Dia berbalik untuk melihat Han Tianyi dan berkata dengan lembut. Setelah jeda, dia melanjutkan, bantu dia lebih banyak lagi. Saya tidak tahu apa hubungan Anda. Banyak orang tidak tahu, tapi aku tahu kamu membantunya. Bantu dia lebih banyak lagi, ini sangat sulit baginya. Jangan terkecoh dengan kejayaannya sekarang, tapi siapa yang tahu seberapa besar tekanan yang dia alami. Siapa yang tahu berapa banyak yang dia bawa. Dia membutuhkan seseorang untuk berbagi bebannya. Seperti Yosin Yan, Wang Yan dan yang lainnya. Tapi ini tidak cukup. Anda memiliki kemampuan untuk berbagi bebannya. Saat dia mengatakan ini, mata Han Yuksuan menjadi agak jauh. Suaranya menjadi semakin lembut, tapi itu cukup bagi Han Tianyi untuk mendengar dengan jelas dan mengejutkan hatinya. Saya mengerti. Ketika Han Yuksuan selesai berbicara dan berbalik untuk pergi, Han Tianyi menghela nafas dan berkata dengan lembut. Melihat Han Yuksuan meninggalkan pandangannya, Han Tianyi mengungkapkan senyuman pahit. Wang Chen, kamu cukup beruntung. Harusku katakan, aku sedikit iri padamu. Mungkin seharusnya aku tidak menolak pernikahan yang diatur oleh keluarga. Benarkan, dia adalah wanita yang baik, tapi takdir membuat orang bodoh. Dia tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Han Tianyi melihat kekejauhan dan bergumam. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba tersenyum, tetapi sekarang dia akhirnya bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Keluarga tidak akan memenjarakannya, saya tidak akan mengizinkannya, dan Anda juga tidak akan mengizinkannya. Aku tahu hubunganmu sangat rumit. Tapi mungkinkah masih ada harapan? Nasib adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan oleh siapapun. Han Tianyi menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia melangkah maju dan keluar dari halaman. 3576. Lin Zhan pergi. Ling Yu, King Tian, dan Sue Tian Xiong juga pergi bersamanya. Keempat kenalan lama Wang Chen ini, orang-orang yang sangat berterima kasih kepada Wang Chen, memilih untuk meninggalkan keluarga Wang setelah tinggal sehari di keluarga Wang. Masih banyak hal yang harus mereka lakukan. Itu adalah sesuatu yang Wang Chen tidak ketahui. Wang Chen tidak tahu apa yang mereka diskusikan dengan Xiao Yun hari itu. Namun, ekspresi semua orang sedikit lebih serius. Mereka tidak mengatakannya. Wang Chen bertanya pada Xiao Yun, tapi Xiao Yun tidak memberitahu Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen merasa tidak berdaya. Namun, Wang Chen dapat merasakan bahwa kali ini, ketika mereka pergi, mereka sepertinya telah menemukan jawaban. Mungkin Xiao Yun telah memberi mereka jawaban. Ini membuat Wang Chen semakin penasaran. Mungkin dia hanya akan mengetahuinya di masa depan. Bagaimanapun, perpisahan membuat orang merasa sedikit tertekan. Namun, secara relatif, ada banyak kabar baik juga. Keluarga Yao datang. Keluarga Wang mengambil alih pavilion pembantayan naga, dan keluarga Yao langsung pindah ke pavilion pembantayan naga. Pavilion pembantayan naga saat ini bukan lagi pavilion pembantayan naga. Puncak Ling Xiao telah berganti pemilik, dan sekarang, di puncak Ling Xiao berdiri aliansi keluarga Wang. Keluarga Wang, keluarga Yao, dan sekolah Xing Chen telah mengambil alih. Tempat ini sekali lagi berada di jalur yang benar, dan terjadi ledakan vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dunia luar juga banyak kabar baik. Hanya dalam satu hari, Wang Chen menerima banyak kabar baik dari Yosin Yan. Misalnya, di medan perang tertinggi ini, beberapa kekuatan besar kuno yang kuat secara bertahap mengakui keberadaan keluarga Wang, dan mengakui status keluarga Wang. Ini adalah kabar baik. Ini berarti Wang Chen telah sepenuhnya mendapatkan pijakan di medan perang tertinggi ini. Sekarang, musuh terbesar di depan Wang Chen adalah Gunung Sainte, bukan? Jika tidak, jika salah satu kekuatan besar menentang tindakan Wang Chen, itu akan membawa masalah tanpa akhir bagi Wang Chen. Kekuatan puncak itu mungkin tidak memiliki ahli seperti penguasa suci dan dao pemisah surga. Namun, warisan seperti itu tidak boleh diremehkan. Siapa yang tahu berapa banyak ahli dan monster tua macam apa yang tersembunyi di antara mereka? Oleh karena itu, hidup berdampingan adalah pilihan terbaik. Wang Chen percaya bahwa suatu hari nanti, keluarga Wang akan menjadi pemimpin. Itu bukanlah penindasan bela diri. Sebaliknya, dia ingin menggunakan tindakannya untuk mendapatkan persetujuan semua orang. Selain kekuatan-kekuatan utama ini, keluarga Wang juga telah memasuki tahap perkembangan baru. Banyak kekuatan dan keluarga yang memihak keluarga Wang. Munculnya kekuatan baru mewakili perombakan kartu dan sebuah peluang. Bagaimana keluarga dan kekuatan itu bisa menyerah? Dalam dua hari terakhir, keluarga Wang telah menerima pesan penyerahan diri yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini menyebabkan Yosin Yan menjadi sibuk. Untungnya, Yosin Yan tidak sendirian. Meskipun Wang Yan telah pergi untuk sementara waktu. Tapi di sini, masih ada KR dan elang perang. Terutama Warhawk. Kemampuannya yang luar biasa membuat Wang Chen memandangnya dengan cara baru. Dia memiliki kemampuan untuk mengambil alis segala sesuatunya sendiri. Keluarga Zan telah membebaskan orang-orangnya. Ini memberi Warhawk ruang yang luas untuk bermain di keluarga Wang. Dalam sekejap, keluarga Wang berjalan lancar. Sepertinya semuanya berada di jalur yang benar. Setelah lima hari penuh, Wang Chen akhirnya mendapat kesempatan untuk beristirahat di bawah tirai malam setelah lima hari. Melihat Yosin Yan yang kelelahan, Wang Chen bertanya sambil tersenyum. Untuk saat ini, saya berada di jalan yang benar. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan. Yosin Yan menghela nafas. Dalam dua hari terakhir, operasi aliansi keluarga Wang telah dimulai kembali. Beberapa masalah di dunia luar telah diselesaikan. Namun, masih banyak hal yang belum terselesaikan. Misalnya bagaimana menerima kekuatan dan keluarga yang sudah menyerah. Pilihan dalam hal ini sangatlah penting. Jika mereka tidak berhati-hati, keluarga Wang akan berada dalam situasi yang sulit. Beberapa orang telah menyerah dengan tulus. Namun, tidak sedikit masyarakat yang ingin memancing di perairan bermasalah dan memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Penyaringan seperti ini harus sangat ketat. Ini adalah beban kerja yang sangat besar. Mungkin akan memakan waktu lama bagi Yosin Yan dan yang lainnya. Kabar baiknya adalah Warhawk dapat menangani masalah ini dengan baik. Kabar baiknya adalah keluarga Sinyue telah mengirimkan kabar bahwa jubah hitam akan segera kembali. Di saat yang sama, dia akan membawa beberapa pembantu dari keluarga Sinyue. Hal ini membuat Yosin Yan bernapas lega. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Melihat ekspresi serius Yosin Yan, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Selama jangka waktu ini, aku harus merepotkanmu. Melihat Yosin Yan, Wang Chen berkata dengan nada meminta maaf. Saudara Chen, ini masalah kecil. Apa pentingnya masalah Anda, betapapun melelahkannya. Anda tidak perlu mengatakan hal seperti itu kepada saya. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan berkata dengan lembut. Kata-kata Wang Chen memperlakukannya seperti orang luar. Hei hei, kalau begitu, jangan bicarakan itu. Wang Chen tersenyum. Apakah kamu bersiap untuk pergi? Setelah beberapa saat, Yosin Yan tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, tubuh Wang Chen menegang. Ya, saya bersiap untuk pergi. Saya khawatir kakak sudah mulai memperbaiki kepala surah. Penyempurnaan kali ini mungkin akan sangat berbahaya. Jika saya tidak bisa melewati rintangan pertama, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya harus pergi dan melihatnya sesegera mungkin. Terlebih lagi, aku sudah berjanji pada Wu Qingzue dan yang lainnya bahwa aku harus memasuki negeri tulang layu. Wang Chen menghela nafas. Dia masih merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Omong-omong, sebagai kepala keluarga Wang, Wang Chen tidak kompeten. Selama bertahun-tahun, seberapa banyak yang telah dilakukan Wang Chen? Berapa hutangnya? Di benua Tian Suan, dia mengandalkan Siang Kian Kan dan Sun Yifan. Di medan perang, dia melihat ke arah Sun Yifan dan Yosin Yan. Sekarang, di medan perang tertinggi, dia mengandalkan Yosin Yan dan yang lainnya. Kesulitan dalam hal ini tidak terbayangkan. Setiap langkah keluarga Wang bisa dikatakan sangat sulit dan berbahaya. Di permukaan, seberapa besar pengorbanan orang-orang ini? Wang Chen tahu. Orang luar tidak tahu. Berapa banyak yang telah mereka korbankan demi orang-orang ini? Wang Chen juga tahu. Karena itu, Wang Chen merasa berhutang lebih banyak pada mereka. Mem, saatnya untuk pergi. Kita harus berhati-hati dengan kakak. Namun dengan kemampuan kakaknya, dia tidak akan gagal. Sedangkan untuk negeri tulang layu, kamu harus berhati-hati. Mendengar perkataan Wang Chen, ekspresi Yosin Yan berubah serius. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Wang Yan telah menyempurnakan kepala Shuro yang legendaris. Tapi Wang Chen tidak menyembunyikannya dari Yosin Yan. Oleh karena itu, mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Yosin Yan berubah menjadi serius. Hal ini sangat berbahaya, Yosin Yan tahu. Tapi Yosin Yan percaya pada Wang Yan. Mungkin tidak banyak orang yang memahami Wang Yan. Tapi Yosin Yan adalah salah satunya. Ini adalah orang dengan kemauan yang besar. Peluang keberhasilannya sangat tinggi. Di sisi lain, kepergian Wang Chen ke negeri tulang layu adalah hal yang paling membuat Yosin Yan khawatir. Negeri tulang layu adalah tempat yang sangat berbahaya. Berapa banyak prefektur yang ada di seluruh medan perang tertinggi. Namun Lingzu telah jatuh karena negeri tulang layu. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, dan darah mengalir seperti sungai. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya negeri tulang layu. Dikatakan bahwa bahkan para ahli raja tingkat menengah pun terbunuh seketika. Ada makhluk kuat di negeri tulang layu. Tidak ada alasan bagi Yosin Yan untuk tidak khawatir Wang Chen akan menghadapi makhluk seperti itu. Mungkin jika Wang Chen pergi sendiri, Yosin Yan tidak akan terlalu khawatir. Tempat itu berbahaya. Tapi Yosin Yan sangat percaya pada Wang Chen. Bahkan jika Wang Chen tidak bisa menghadapi makhluk menakutkan itu, dia harus bisa melindungi dirinya sendiri dengan kemampuannya. Namun, Wang Chen sedang menuju ke sana bersama Wu Qingzue dan Yang Mulia Laut Selatan. Bagaimana mungkin Yosin Yan tidak mengetahui tentang kedua orang ini? Kedua orang ini punya motif tersembunyi. Mereka punya agenda besar. Wang Chen kemungkinan besar adalah salah satu bidak catur mereka. Jika mereka berdua tiba-tiba melancarkan serangan di tanah tulang layu. Memikirkan hal ini, ekspresi Yosin Yan berubah jelek. Negeri tulang kering. Benar, dia harus berhati-hati. Tapi jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Wu Qingzue dan Yang Mulia Laut Selatan. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, kekuatannya hanya berada di tahap pertengahan God King Stage. Namun, kekuatan tempur Wang Chen sangat menakutkan. Selain itu, Wang Chen bukanlah Raja Dewa Pertengahan Biasa. Setelah melangkah ke tahap pertengahan Raja Dewa, Wang Chen menyempurnakan esensi darah dan esensi leluhur Klansan dan Klanteng. Kemudian, dia memurnikan setetes sari darah Dewa Sejati. Hal ini memungkinkan Wang Chen meningkat pesat. Meskipun dia belum mencapai tahap akhir God King, itu masih merupakan sebuah langkah maju yang besar. Ditambah dengan Nine Heavens Sage Hall, Wang Chen tak terkalahkan di pertengahan God King Stage. Bahkan jika dia bertemu dengan mendiang Raja Dewa Biasa, Wang Chen memenuhi syarat untuk melawan mereka. Bahkan jika Wang Chen tidak bisa mengalahkan Wu King Suedan yang mulia Laut Selatan, apakah dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri? Wang Chen tidak mempercayai hal ini. Selain itu, Wang Chen tidak pergi ke tanah tulang layu sendirian. Klansing Yue akan mengirimkan ahlinya. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen ketahui dengan baik. Kalau begitu, berhati-hatilah. Aku akan menunggumu kembali. Melihat kepercayaan diri Wang Chen, Yuxin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Dia percaya pada Wang Chen. Tentu saja, dia juga percaya pada penilaian Wang Chen. Wang Chen bukanlah orang yang sombong dan cuek. Karena dia berkata demikian, dia pasti sudah membuat beberapa persiapan. Terlebih lagi, Yuxin Yan tahu sedikit tentang klan Xing Yue. Xing Yue akan datang ke klan Wang dengan jubah hitam selama ini. Klan Xing Yue, klan misterius ini, seberapa kuatnya? Akankah mereka hanya menyaksikan sesuatu terjadi pada Wang Chen? Itu tidak mungkin. Yuxin Yan menghela nafas lega. Saudara Chen, yakinlah, saya akan mengurus keluarga Wang. Saya yakin ketika Anda kembali, keluarga Wang akan menjadi keluarga Wang yang baru. Setelah menghela nafas lega, Yuxin Yan tersenyum dan menatap Wang Chen. Di tanah tulang layu, Yuxin Yan tidak dapat membantu Wang Chen. Hal ini membuat Yuxin Yan merasa tidak berdaya. Kecepatan Wang Chen terlalu cepat. Sekarang, meskipun Yuxin Yan juga telah melangkah ke level Raja Ilahi. Namun, dia hanyalah seorang praktisi Raja Ilahi tahap awal. Dengan kekuatan seperti ini, jika dia mengikuti Wang Chen ke tanah tulang layu, dia mungkin hanya menjadi beban. Daripada itu, mengapa tidak tinggal di keluarga Wang dan mengurus semuanya di sini, memberikan dukungan yang kuat untuk Wang Chen? Yuxin Yan tahu apa yang harus dia lakukan. Ini adalah hal paling cerdas tentang Yuxin Yan. 3577 Setelah semalaman bercinta, saat fajar keesokan harinya, Wang Chen meninggalkan keluarga Wang, hanya menyisakan seorang doppelganger untuk menjaga keluarga Wang. Kali ini, Wang Chen hanya membawa Xiao Yun bersamanya ketika dia meninggalkan keluarga Wang. Adapun yang lainnya, Wang Chen tidak membawa satupun. Bagi Wang Chen, ini sudah cukup. Adapun Xiao Yun, dengan kekuatannya saat ini, hanya ada sedikit orang di alam Midgat King yang bisa menandinginya. Hanya masalah waktu sebelum dia pulih ke alam Raja Dewa Akhir. Kekuatan seperti ini sudah cukup. Selain itu, Xiao Yun memiliki pemahaman mutlak tentang tanah tulang layu. Dengan dia, bantuan yang diterima Wang Chen sungguh tak terbayangkan. Negeri tulang layu, aku datang. Berdiri dalam formasi teleportasi, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Saat ini, ekspresi Wang Chen tegas. Dia melihat ke arah Provinsi Ling. Provinsi Ling. Tempat di mana Wang Chen tiba ketika dia pertama kali memasuki medan perang tertinggi. Sekarang, Wang Chen akan kembali ke tempat itu. Gunung Sainte. Ketika Wang Chen tiba, semuanya sunyi. Tidak ada kekacauan atau beban seperti yang dia bayangkan. Seolah semuanya normal. Wang Chen bingung dengan aura tenang Yan Ran. Holy Lord seharusnya kembali. Dalam imajinasinya, setelah Holy Lord kembali, dia mungkin akan kehilangan akal sehatnya dan membalas dendam. Namun, keheningan ini sungguh mengejutkan. Pasti ada yang tidak beres. Semakin tenang, badai akan semakin besar. Merasakan keheningan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya, ketenangan sebelum badai adalah yang paling menakutkan. Jika Holy Lord mengamuk, itu akan membawa banyak masalah. Namun, Wang Chen dan yang lainnya sudah bersiap dengan baik. Holy Lord tidak akan mampu membalikkan keadaan. Namun, keheningan ini membuat masyarakat semakin khawatir. Siapa yang tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh Holy Lord? Mereka tidak melakukan apapun. Wang Chen mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Yu Qianqiu dan Yang Mulia Laut Selatan. Sesampainya di Gunung Sainte, Wang Chen langsung menemui kedua penjaga tersebut. Apakah mereka berdua merasakan sesuatu? Tidak ada gerakan. Sang Dewa Suci telah kembali. Sebelum Holy Lord kembali, Gunung Sainte berada dalam kekacauan. Namun, setelah pemimpin Suci kembali, Gunung Sainte tiba-tiba terdiam. Bahkan, mereka bahkan menarik beberapa orang yang tersisa di pinggiran. Sekarang, mereka semua disegel di dalam Menara Ilahi. Tidak ada yang tahu apa yang ingin mereka lakukan. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Yu Qianqiu tersenyum pahit. Hal ini membuat kepala Yu Qianqiu sakit dan khawatir. Saya khawatir Holy Lord tidak akan mengambil tindakan apapun dalam waktu dekat. Dia adalah tipe orang yang akan menimbulkan badai petir atau tetap tak tergoyahkan seperti gunung. Tapi saya yakin sekali dia melakukan sesuatu pada saat itu, maka itu mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah begitu? Mendengar perkataan keduanya, Wang Chen menyipitkan matanya. Memang benar, Holy Lord menderita kerugian ganda kali ini. Rencananya selama bertahun-tahun telah hancur, dan sekutunya, pavilion pembantaian naga telah hancur total. Dua Raja Dewa yang tersisa di bawah komandonya juga jatuh begitu saja. Bahkan Holy Lord sendiri telah dipenjarakan di sembilan langit dan sepuluh negeri selama hampir sebulan. Dapat dikatakan bahwa Holy Lord telah kehilangan mukanya. Gunung Sainte telah kehilangan muka. Salah satu dari hal-hal ini dapat dikatakan sebagai pukulan besar. Namun, anehnya Holy Lord tetap tenang dalam keadaan seperti itu. Hal ini membuat Wang Chen memiliki pemahaman yang benar-benar baru tentang Holy Lord. Dia adalah orang yang menakutkan. Dia jelas lebih sulit untuk dihadapi daripada memutuskan jalan surgawi. Dengan kesabaran seperti itu, tidak mengherankan jika Holy Lord mampu mencapai posisi setinggi itu saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Laut Selatan, Holy Lord mungkin sedang merencanakan sesuatu. Begitu dia bergerak, itu pasti akan menimbulkan badai. Dunia ini tidak akan damai. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam. Selama Holy Lord tidak dihancurkan, dunia tidak akan damai. Kita masih punya waktu. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Hanya Anda yang bisa bersaing dengan Holy Lord. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, semua rencananya tidak ada artinya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Mulia Laut Selatan berkata. Kata-kata ini membuat Wang Chen terdiam. Ya, Yang Mulia Laut Selatan benar. Di hadapan kekuatan absolut, semua skema akan menjadi lelucon. Tapi apakah dia benar-benar memiliki kekuatan absolut itu? Setidaknya, dia masih jauh dari itu, kan? Negeri tulang yang layu. Berapa banyak yang bisa dia peroleh di sana? Wang Chen mengungkapkan ekspresi kerinduan. Bagaimana kabar kakakku? Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen bertanya setelah beberapa saat. Dia tidak melihat Wu King Sui atau Wang Yan. Sekarang, mereka berdua pasti pergi ke suatu tempat untuk memurnikan kepala Shura, bukan? Aku ingin tahu bagaimana kabar kakakku. Selain itu, Wang Chen menduga bahwa diamnya Holy Lord juga karena dia sedang menunggu. Dia belum menyerah sepenuhnya. Seberapa sulitkah memurnikan kepala Shura? Jika Wang Yan gagal, apakah Holy Lord masih punya harapan? Dia mungkin sedang menunggu kegagalan Wang Yan. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Kakakmu, Anda tidak perlu khawatir. Setidaknya, sejauh ini semuanya berjalan lancar. Wu King Sui sedang menjaga dan telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Bahkan jika kakakmu gagal, kepala Shura tidak akan bisa lepas. Berbicara tentang Wang Yan, Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan suara yang dalam. Kakakmu tidak sederhana. Yu Qian Q sepertinya mengetahui sesuatu dan tertawa. Apakah kita masih perlu menjaga tempat ini? Mengetahui bahwa kakak laki-lakinya baik-baik saja untuk saat ini, Wang Chen menghela nafas lega dan bertanya. Karena Gunung Sainte terdiam, apakah mereka perlu terus menjaga tempat ini? Tidak perlu. Anda dapat membiarkan empat keluarga besar dan empat tanah suci mengawasi situasi di sini. Mengingat kemampuan mereka, jika mereka memperhatikan Gunung Sainte sepenuhnya, mereka pasti akan tahu jika Gunung Sainte bergerak. Seekor lalat pun tidak akan bisa terbang keluar dari Gunung Sainte, bukan? Jika Holy Lord mengambil tindakan, mereka akan dapat menerima feedback tepat waktu. Saatnya kita pergi ke ladang tulang layu. Yang Mulia Laut Selatan berkata setelah berpikir beberapa lama. Tidak perlu membuang waktu di sini. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah membawa Wang Chen ke ladang tulang layu sesegera mungkin. Saat memikirkan tempat itu, mata Yang Mulia Laut Selatan bersinar penuh semangat dan antisipasi. Aku akan pergi bersamamu. Bibir Yu Qianqiu membentuk senyuman. Anda. Begitu Yu Qianqiu selesai berbicara, sebelum Wang Chen dapat menjawab, Yang Mulia Nanhai mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi serius. Mengapa? Ladang tulang layu tidak aman. He he, tidak peduli apapun, aku dan kepala keluarga Wang memiliki hubungan keluarga. Mengapa kita tidak pergi dan melihat apa yang salah? Yu Qianqiu mencibir saat melihat reaksi Yang Mulia Laut Selatan. Kamu punya hubungan keluarga dengan kepala keluarga Wang. He he, aku khawatir kamu sedang mencari kesempatan untuk membalas dendam. Balas Yang Mulia Laut Selatan. Kepala keluarga Wang, jangan lupa bahwa kamu sepertinya memiliki dendam yang mendalam dengan Yu Qianqiu. Anda ingin dia mengikuti kami ke Witteret Bonfield. Menurutku itu tidak pantas. Yang Mulia Laut Selatan melanjutkan. Yu Qianqiu tidak panik menghadapi bantahan tajam Yang Mulia Laut Selatan. Dia hanya menatap Wang Chen sambil tersenyum. Terbukti, keputusan ada di tangan Wang Chen. Jika Wang Chen meminta Yu Qianqiu untuk pergi bersamanya, Yang Mulia Laut Selatan tidak punya cara untuk menolaknya, dia juga tidak punya alasan untuk itu. Harus ditunjukkan bahwa Wang Chen adalah pemimpin sebenarnya dari perjalanan ke ladang tulang layu ini. Jika Wang Chen menolaknya, Yu Qianqiu tidak akan berkata apa-apa. Namun, dia yakin keputusan Wang Chen tidak akan mengecewakannya, bukan? Ayo pergi bersama. Saya yakin dia tidak akan menyelesaikan masalah dengan saya sekarang, bukan? Wang Chen tiba-tiba tersenyum ketika dia merasakan tatapan Yu Qianqiu dan mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan. Begitu dia mengatakan itu, Wang Chen memandang Yang Mulia Laut Selatan dengan tatapan yang tidak dapat dipahami. Anda. Keputusan Wang Chen jelas mengejutkan Yang Mulia Laut Selatan. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan berubah ketika dia mendengar keputusan Wang Chen. Sepertinya kepala keluarga Wang sudah mengambil keputusan. Yang Mulia Laut Selatan bertanya dengan mata menyipit. Ya, Wang Chen tidak menyangkalnya. Wang Chen tidak perlu menyerah dalam masalah ini. Jika dia tidak tahu tentang Yu Qianqiu, Wang Chen mungkin tidak akan membuat keputusan ini. Namun, hal-hal yang dia pelajari dari Lin Zhan mencegah Wang Chen mengubah keputusannya. Setidaknya, Yu Qianqiu tidak akan menjadi musuhnya untuk saat ini. Wang Chen sangat menyadari hal ini. Karena itu masalahnya, mengapa tidak mengajak Yu Qianqiu? Mungkinkah Wang Chen dan Yu Qianqiu akan menjadi teman? Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu dari reaksi Yang Mulia Laut Selatan. Yang Mulia Laut Selatan mungkin punya rencananya sendiri di negeri Tulang Layu, kan? Sedemikian rupa sehingga apa yang dia rencanakan sama dengan yang diinginkannya. Wang Chen tidak punya pilihan selain waspada. Dengan Yu Qianqiu menahannya, dia yakin itu akan sangat membantunya. Baiklah, karena Kepala Keluarga Wang sudah mengambil keputusan, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya berharap Kepala Keluarga Wang tidak menyesalinya ketika saatnya tiba. Yang Mulia Laut Selatan mendengus ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Wang Chen. Dengan itu, Yang Mulia Laut Selatan berbalik dan bersiap untuk pergi. Ayo pergi. Apakah kamu tidak ingin melihat kakak laki-lakimu? Aku akan membawamu menemuinya. Setelah itu, mari bersiap berangkat ke Tanah Tulang Layu. Karena masalah ini telah diputuskan, Yang Mulia Laut Selatan tidak membuang waktu lagi dan berkata kepada Wang Chen. Ayo pergi. Yu Qianqiu tersenyum pada Wang Chen saat dia melihat sosok Yang Mulia Laut Selatan melintas dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Dengan itu, dia mengikuti jejak Yang Mulia Laut Selatan dan bergegas ke kejauhan. Adapun Wang Chen, memalingkan kepalanya untuk melihat Gunung Sainte, Wang Chen mengungkapkan ekspresi serius. Saya harap Anda bisa memberi saya cukup waktu. Tuhan suci, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Saya harap saya bisa tiba tepat waktu. Tanah Tulang Yang Layu. Begitu kita kembali dari Tanah Tulang Layu, inilah waktunya bagi kita untuk menentukan pemenangnya. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pelan. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Chen terdesak waktu. Wang Chen juga merasakan bahaya yang besar. Dia memahami dengan jelas bahwa jika Dewa Suci mempunyai rencana, itu bukanlah rencana kecil. Wang Chen harus mencapai ketinggian tertentu sebelum Dewa Suci berhasil. Pertarungan antara dia dan Dewa Suci tidak bisa dilanjutkan lagi. Jika perjalanan ke Tanah Tulang Layu ini berjalan lancar. Kemudian, ketika Wang Chen kembali, sudah waktunya dia bersaing dengan Gunung Sainte. 3578. Ini adalah ruang yang sangat tersembunyi. Itu benar. Itu adalah sebuah ruang. Itu tidak ada dimanapun di medan perang tertinggi. Ini adalah dunia kecil yang mandiri. Setelah meninggalkan Gunung Sainte, Wang Chen dan Yu Qianqiu memasuki dunia ini melalui simpul teleportasi di bawah pimpinan yang mulia Laut Selatan. Kesan pertama yang diberikan dunia ini kepada Wang Chen adalah dunia ini tersegel. Sangat tersegel, sangat rahasia. Itu tidak memiliki atmosfer megah dari ruang klansan, juga tidak memiliki kedalaman misterius dari ruang klansing Yue. Itu tidak seperti surga. Ruang ini terkesan membosankan dan monoton. Namun, ia memiliki sifat penyegelan yang tak tertandingi. Ini harusnya menjadi pijakan yang mulia Laut Selatan dan Wu Qingzue di dunia ini. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Sungguh boros. Hal ini pun membuat Wang Chen bertanya-tanya apakah ada seseorang yang berdiri di belakang mereka berdua. Berdasarkan sifat tertutup dan aneh dari ruang ini, Wang Chen tidak percaya bahwa kekuatan Wu Qingzue dan Yang Mulia Laut Selatan saat ini dapat digunakan. Ataukah ini adalah ruang tertutup yang ditinggalkan oleh dewa sejati saat itu? Wang Chen mengerutkan kening memikirkan hal ini. Jika benar, maka ada seseorang yang berdiri di belakang kedua wanita ini. Orang itu akan menjadi makhluk yang paling menakutkan di dunia ini. Wang Chen menyadari bahwa semakin dia memahami kedua wanita itu, semakin dia terkejut. Siapa yang mengira bahwa dua orang yang hidup mengasingkan diri di benua Tian Suan dan mata laut akan menjadi orang yang luar biasa? Kami di sini. Kakakmu ada di dalam. Ikuti saya masuk. Ingat, ikuti langkah saya. Jangan salah jalan. Jika tidak, Anda tidak dapat menyalahkan siapapun jika Anda mati. Saat Wang Chen sedang berpikir keras, kata-kata Yang Mulia Laut Selatan membuyarkan pikiran Wang Chen. Di bawah pimpinan Yang Mulia Laut Selatan, beberapa dari mereka telah tiba di depan sebuah gua tempat tinggal yang sangat misterius. Gua tempat tinggalnya memiliki aura yang sederhana dan tanpa hiasan. Tidak ada suasana megah, tidak ada kedalaman misterius, yang ada hanyalah kesederhanaan dan ketenangan. Setelah menginstruksikan Wang Chen dan yang lainnya, Yang Mulia Laut Selatan berjalan ke dalam gua dengan ekspresi serius. Hati-hati. Yu Qianqiu mengingatkan Wang Chen lagi setelah melihat Yang Mulia Laut Selatan memasuki gua tempat tinggalnya. Jelas sekali, gua itu sama sekali tidak sederhana mengingat Yang Mulia Laut Selatan telah berbicara dengan sangat tegas. Wang Chen dan Yu Qianqiu mengikuti Yang Mulia Laut Selatan dari dekat ke dalam gua. Menginjak tujuh bintang, dia mengambil jalan memutar. Wang Chen dan yang lainnya membutuhkan waktu seperempat jam untuk melintasi jarak pendek beberapa ratus meter ke dalam gua. Bahkan ada saat ketika Wang Chen ceroboh dan hampir memicu formasi di dalam tempat tinggalnya, menyebabkan seluruh dunia berubah warna. Jika Yang Mulia Laut Selatan tidak siap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untungnya, rombongan orang tersebut akhirnya masuk ke dalam gua tanpa hambatan. He he, Cakrawala bintang tujuh, saya tidak menyangka akan ada formasi primordial seperti itu. Yu Qianqiu menghela nafas setelah memasuki gua tempat tinggalnya dan bertanya kepada Yang Mulia Laut Selatan dengan penuh minat. Cakrawala tujuh bintang, ini adalah formasi yang menggunakan formasi sebagai Cakrawala dan tujuh bintang sebagai mata formasi. Setelah formasi diaktifkan, Cakrawala akan mengalami banyak sekali perubahan. Jika seseorang tidak dapat menemukan mata formasi, mereka akan merasa seolah-olah berada di Cakrawala kemanapun mereka melangkah. Formasi tersebut akan menarik kekuatan Cakrawala untuk menyerang. Itu adalah formasi yang sangat berbahaya. Sangat sulit untuk membuat formasi seperti itu. Untuk mengatur formasi seperti itu, orang yang mengaturnya harus sangat kuat. Sama seperti sembilan langit dan sepuluh negeri, formasi ini bisa dikatakan sudah lama hilang. Bahkan keberadaan seperti Yu Qianqiu hanya melihatnya di legenda. Siapa sangka akan ada formasi tujuh bintang yang lengkap di sini? Jelas sekali, formasi ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingxue, bukan? Hal ini menggelitik rasa ingin tahu dan ketertarikan Yu Qianqiu. Cakrawala bintang tujuh. Ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah saat mendengar kata-kata Yu Qianqiu. Siapa sangka? Mungkinkah tebakannya benar? Apakah memang ada orang yang sangat berkuasa yang berdiri di belakang Wu Qingxue dan Yang Mulia Laut Selatan? Jika itu masalahnya, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu ketahui. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Yu Qianqiu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat ekspresinya berubah suram. Ikuti aku, kakakmu ada di dalam. Yang Mulia Laut Selatan berkata kepada Wang Chen tanpa ekspresi. Setelah melewati lorong itu, Yang Mulia Laut Selatan membawa Wang Chen ke ruang rahasia jauh di dalam gua tempat tinggalnya. Gemuruh. Bersamaan dengan suara yang dalam, pintu batu yang berat itu terbuka. Pemandangan yang sangat misterius muncul di depan mata Wang Chen. Ini adalah ruang rahasia. Tidak, lebih tepatnya, ruang rahasia ini mirip dengan cakrawala kecil. Bagian dalam ruang rahasia membawa kejutan yang tak ada habisnya bagi semua orang. Berada di dalamnya seperti berada di tengah-tengah cakrawala. Bintik-bintik cahaya bintang melayang di udara ruang rahasia seperti bintang yang berkeliaran. Dengan inderanya yang tajam, Wang Chen bahkan dapat merasakan bahwa titik cahaya bintang ini memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Mereka membawa kekuatan mengerikan yang sepertinya bisa meledak kapan saja. Ini bukanlah hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah kekuatan jalan surgawi bersilangan di dalam ruang rahasia dan sepertinya membentuk formasi susunan yang sangat aneh. Formasi susunan ini sangat kuat. Bahkan Wang Chen tidak akan berani mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan absolut untuk melindungi dirinya sendiri dalam menghadapi formasi susunan ini, bukan. Formasi susunan macam apa ini? Kejutan di hati Wang Chen tak terlukiskan. Itu memang cakrawala tujuh bintang. Ini adalah susunan pembunuhan terhebat. Yu Qianqiu bergumam dengan ekspresi serius. Arai pembunuh tujuh bintang. Wang Chen menyipitkan matanya. Bangun! Saat Wang Chen dan Yu Qianqiu masih terguncang, Yang Mulia Laut Selatan masuk ke ruang rahasia. Begitu Yang Mulia Laut Selatan memasuki ruang rahasia, dunia tampak berubah. Ruang rahasia, yang tampak tidak besar dari luar, sebenarnya berisi seluruh alam semesta. Wang Chen merasa seolah-olah dia telah melangkah ke langit saat dia melangkah ke dalamnya. Seluruh dunia menjadi sangat megah. Dan dia merasa sangat tidak berarti. Inti dari dunia yang luas ini adalah lautan bintang yang dibentuk oleh cahaya bintang yang tak ada habisnya. Di lautan bintang, Wang Chen melihat sesosok tubuh. Kakak laki-laki. Setelah melihat sosok itu, ekspresi Wang Chen berubah saat dia berseru. Itu benar. Di dalam lautan bintang yang dibentuk oleh cahaya bintang tak berujung, duduklah sesosok tubuh. Bukankah itu Wang Chen? Adapun Wu King Sui, dia berjaga di luar lautan bintang. Seluruh lautan bintang berputar seperti perputaran alam semesta. Wajah Wang Yan memerah dan ekspresinya galak, seolah dia sedang melawan sesuatu. Di lautan bintang, aliran energi cakrawala terus-menerus disuntikkan ke tubuh Wang Yan, seolah-olah membantunya menekan sesuatu. Ini. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen langsung berubah serius. Xiao Yun, yang berada di samping Wang Chen, dapat dengan jelas merasakan kegelisahan dan kegugupan Wang Chen. Ekspresinya juga menjadi dingin. Menggunakan energi cakrawala untuk menekan dan energi bintang untuk menarik energi sembilan langit dan sepuluh daratan ke dalam energi cakrawala. Di dalam arai bintang tujuh ini, energi ini seharusnya bisa membantu kakakmu menekan kepala surah, bukan? Jika tidak, kakakmu mungkin akan mendapat serangan balasan dalam sekejap. Sebelum Wang Chen dan Xiao Yun bisa mengatakan apapun, Yu Qian Q, yang berdiri di samping, berkata sambil berpikir. Itu benar, di dunia yang luas ini, mungkin inilah satu-satunya tempat yang cocok baginya untuk memurnikan kepala Shuro yang legendaris. Di tempat lain manapun, bahkan Wang Yan tidak akan bisa memurnikan kepala surah. Dia hanya akan mendekati kematian. Begitu Yu Qian Q selesai berbicara, suara Wu Qing Suai terdengar. Setelah melihat kedatangan Wang Chen dan yang lainnya, dia berjalan mendekati Wang Chen dan yang lainnya. Bagaimana situasi kakak saat ini? Setelah mendengar penjelasan Yu Qian Q, Wang Chen menghela nafas lega dan bertanya dengan gugup. Situasinya masih bagus, dia baru saja melewati rintangan paling berbahaya hari ini. Sekarang energi bintang menekannya dan energi cakrawala menyuntikannya, hanya ini yang bisa kita lakukan. Tujuh demi tujuh, empat puluh sembilan hari. Apakah dia bisa bertahan selama tujuh kali tujuh akan tergantung pada keberuntungannya. Jika dia berhasil, dia akan menyempurnakan kepala surah dan mendapatkan peluang yang luar biasa. Tapi jika dia gagal, Wu Qing Suai mengerutkan kening. Jika dia gagal, dia akan mendapat serangan balasan dan jatuh di bawah kendali Shuro. Dia akan kehilangan jati dirinya. Jika itu terjadi, Shuro yang melemah akan hilang untuk sementara di cakrawala. Yang mulia laut selatan dan saya akan menggunakan energi cakrawala untuk menyegelnya. Ekspresi Wu Qing Suai sangat serius saat dia berbicara. Jelas sekali, ini adalah solusi yang disebutkan oleh Wu Qing Suai dan Yang Mulia Laut Selatan. Begitu mereka gagal, Wang Yan akan menjadi Shuro dan kehilangan jati dirinya. Pada saat itu, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Suai akan meninggalkan cakrawala bintang dan menggunakan seluruh gua tempat tinggalnya untuk menekan Wang Yan. Setelah mendengar kata-kata Wu Qing Suai, Wang Chen terdiam. Nak, ini solusi terbaik. Saya harus mengatakan bahwa mereka punya rencana yang bagus. He he, tahukah kamu seberapa besar usaha yang dilakukan pemimpin suci dan jalan pembunuh surga untuk mendapatkan kepala Shuro? Jika kepala Shura begitu mudah untuk ditangani, dewa sejati dan dewa iblis tidak akan semudah menyegelnya. Yu Qian Q menghela nafas dan menghibur Wang Chen sambil melihat Wang Chen yang diam. Seberapa besar peluang suksesnya? Setelah mendengar kata-kata Yu Qian Q, Wang Chen menganggup dan memandang Wu Qing Suai. Ini adalah keputusan Wang Yan. Wang Chen tidak bisa menolak atau menghentikannya. Sejak semuanya telah dimulai, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah berdoa. Ia berharap kakaknya berhasil. Seberapa besar peluang suksesnya sekarang? Wu Qing Suai berkata bahwa kakak laki-lakinya telah melewati langkah tersulit. Seberapa baik dia sekarang? Sudah ku bilang sebelumnya bahwa peluang suksesnya hanya 10%. Aku tidak berbohong padamu. Ini terjadi setelah mempertimbangkan situasi kakakmu. Kini, langkah paling berbahaya telah dilewati. Saya harus mengatakan, ketekunan kakak Anda sungguh luar biasa. Awalnya, saya pikir dia membutuhkan setidaknya 9 hari untuk menyelesaikan langkah pertama. Namun nyatanya, dia melakukannya terlebih dahulu. Sejak awal, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Kesabarannya sungguh luar biasa. Wu Qing Suai menoleh untuk melihat Wang Yan dan menghela nafas sebagai jawaban atas pertanyaan Wang Chen. Kali ini, betapa menyakitkannya memurnikan kepala surah. Wu Qing Suai tahu. Bagaimanapun, dia sedang menyempurnakan kepala surah. Di sisi lain, Wang Yan sedang menyempurnakan kepala surah dengan tubuhnya sendiri dan menekan kepala surah. Itu adalah perasaan hampir hancur, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Itu adalah perasaan terus-menerus bertarung melawan malaikat maut, berlama-lama di tepi neraka, dan terus-menerus melampaui batas kemampuan seseorang. Bahkan seseorang dengan ketekunan yang besar pun akan menangis dan berteriak ke surga. Namun, Wang Yan tidak mengeluarkan satu suara pun. Hal ini membuat Wu Qing Suai terkesan. Jika dia bisa melewati ini, peluang keberhasilannya akan meningkat setidaknya 10%. Dan dengan ketekunannya, saya pikir dia memiliki setidaknya 30% peluang sukses. Wu Qing Suai menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan 3579. Peluang 30%. Itulah jawaban Wu Qing Suai. 30%. Itu masih terlalu rendah. Wang Chen menghela nafas mendengar kata-kata Wu Qing Suai. Peluang 30%. Angka ini masih terlalu rendah. Wang Chen tidak bisa menenangkan hatinya. Itu berarti Wang Yan bisa mendapat masalah kapan saja. Ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang Mulia Laut Selatan mendengus tanpa ekspresi. 30%. Ketika Yang Mulia Laut Selatan mendengar jawaban Wu Qing Suai, dia memandangnya dengan heran. Dia tidak menyangka Wu Qing Suai memiliki penilaian yang tinggi terhadap Wang Yan. Yang Mulia Laut Selatan terkejut. Dia telah meremehkan Wang Yan. Seperti yang diharapkan dari naga dan harimau bersaudara. Wang Yan adalah harimau yang ganas. Tidak mudah untuk mencapai sejauh ini. Peluang 30% untuk menyempurnakan kepala surah. Itu sudah sangat tinggi. Apakah ada yang bisa kita lakukan? Wang Yan mengabaikan Yang Mulia Laut Selatan dan memandang Wu Qing Suai. Meskipun dia tahu bahwa Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Suai sedang merencanakan sesuatu, Wang Chen tahu bahwa mereka tidak akan bertindak terlalu jauh dengan mempermainkan masalah ini. Kalau tidak, merekalah yang pertama menderita, bukan? Adapun keduanya, Wang Chen lebih mempercayai Wu Qing Suai. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan hari ini. Yang tersisa hanyalah menunggu 49 hari siksaan dan peleburan. Ini adalah pertarungan keinginan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kami telah melakukan yang terbaik. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu. Wu Qing Suai menggelengkan kepalanya setelah berpikir beberapa lama. Tidak ada yang bisa membantu Wang Yan sekarang. Itulah kenyataannya. Haruskah kita menunggu di sini? Wang Chen bertanya dengan cemberut. Tidak. Yang mulia Laut Selatan adalah orang pertama yang berbicara. Kita akan pergi ke negeri Tulang Layu. Jangan lupa, waktu hampir habis. Yang mulia Laut Selatan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya ingin melihat kakak berjalan sampai akhir. Wang Chen berkata dengan ekspresi jelek. Waktu hampir habis. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu. Musuh terbesarnya adalah waktu. Selama bertahun-tahun, Wang Chen berpacu dengan waktu. Bahkan sekarang pun, masih sama. Holy Lord bersembunyi di Gunung Sainte, dan tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Ini adalah krisis besar yang bisa terjadi kapan saja. Begitu krisis ini terjadi, Wang Chen akan berada dalam bahaya. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, mustahil baginya untuk bertarung melawan Holy Lord. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen perlu meningkatkan kekuatannya. Dia butuh waktu. Dia harus pergi ke negeri Tulang Layu. Wang Chen mengetahui semua ini. Namun terkadang, emosi lebih unggul daripada akal sehat, bukan? Sama seperti sekarang. Di hadapan kerabatnya sendiri, di hadapan kakak laki-laki yang telah memberikan segalanya kepadanya tanpa keluhan sejak dia masih muda, Wang Chen tidak bisa melihatnya menghadapi kesulitan sendirian. 49 hari, kita tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Yang Mulia Laut Selatan mendengus tidak senang mendengar kata-kata Wang Chen. Nah, tidak ada gunanya meskipun kamu tetap di sini. Yu Qian Qiu berkata sambil tersenyum pahit. Wang Chen terlalu emosional sekarang. Yu Qian Qiu mendukung Yang Mulia Laut Selatan dalam masalah ini. Kita akan pergi ke negeri Tulang Layu sekarang. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. 49 hari sudah cukup. Jika kami berhasil mencapai negeri Tulang Layu, dan rencana kami berjalan lancar, Anda pasti bisa segera kembali ke sini dalam waktu 49 hari. Wu Qingzui juga membujuk. 49 hari. Itu adalah waktu satu setengah bulan. Bagaimana mereka bisa punya waktu menunggu sebanyak itu? Waktu tidak diragukan lagi sangat berharga sekarang. Wang Chen dan yang lainnya perlu memanfaatkan setiap detiknya. Berhenti sama dengan mundur, Wang Chen tidak mampu menerima kemunduran seperti itu. Wu Qingzui memasang ekspresi rumit di wajahnya saat dia mengatakan ini. Sedikit keraguan dan perjuangan yang tidak disadari oleh siapapun melintas di matanya. Haruskah Wang Chen tetap tinggal? Jika memungkinkan, Wu Qingzui berharap melihat hasil ini. Namun pada akhirnya, rasionalitas Wu Qingzui mengalahkan emosinya. Dia dan Wang Chen telah membuat pilihan dan keputusan yang sangat berbeda. Namun, Wang Chen tidak mengetahui semua ini. Wang Chen terdiam setelah mendengarkan Yang Mulia Laut Selatan, Yu Qianqiu, dan Wu Qingzui. Dia tahu orang-orang ini benar. Tapi apakah dia benar-benar akan pergi begitu saja? Wang Chen sangat marah. Jika kamu tetap di sini, kamu hanya akan mengalihkan perhatiannya. Yang dia butuhkan sekarang adalah dunia yang sangat sunyi. Dia adalah satu-satunya di dunia. Energi dunia ini hanya bisa digunakan oleh dia sendiri. Dengan kekuatanmu, tinggal di sini malah akan mempengaruhi energi tempat ini. Milikmu. Menempat tubuh dengan bintang akan mengganggu kekuatan bintang. Melihat Wang Chen masih ragu-ragu, Yang Mulia Laut Selatan mendengus. Kata-katanya menyebabkan tubuh Wang Chen gemetar. Dia tahu Yang Mulia Laut Selatan tidak berbicara sembarangan. Ini karena, setelah memasuki tempat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan aktif bintang-bintang, seolah-olah merasakan kehadirannya. Tubuhnya yang ditempa dengan bintang telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Bintang kelahirannya sangat kuat. Keberadaannya seperti medan magnet, cukup untuk mempengaruhi pengoperasian sebagian kekuatan bintang. Bahkan kekuatan bintang pun akan datang langsung padanya. Sulit untuk dikendalikan. Jika ini benar-benar mempengaruhi kakak. Saya mengerti. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas sedih. Apakah tidak ada pilihan lain? Sepertinya tidak ada pilihan lain. Jika itu masalahnya, dia hanya bisa pergi. Berangkat hari ini ke negeri tulang layu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Karena dia harus mengambil keputusan, dia harus mengambil keputusan dengan cepat. Wang Chen tidak perlu mengkhawatirkan keluarga Xing. Dia sudah memberitahu mereka. Mereka bisa bertemu dengan Wang Chen kapan saja. Karena semuanya sudah siap, mereka akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Hari ini, tidak apa-apa. Yang Mulia Laut Selatan menghela nafas lega ketika dia melihat Wang Chen akhirnya berubah pikiran. Jika Wang Chen bersikeras untuk tinggal di sini, itu akan sangat merepotkan. Apakah mereka bisa mengikat Wang Chen dan membawanya pergi? Karena Wang Chen ingin pergi, tentu saja lebih baik melakukannya sesegera mungkin. Jika tidak, Wang Chen mungkin berubah pikiran. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Wu Qing Suedan Yang Mulia Laut Selatan tahu. Formasi Cakrawala tujuh bintang, formasi pembunuhan tujuh bintang, akan beroperasi semakin gila-gilaan di waktu mendatang. Ketika saatnya tiba, Yin dan Yang akan terbalik, dan alam semesta akan terbalik. Situasi seperti apa yang akan dialami Wang Yan? Sungguh tidak terbayangkan. Jika itu terjadi, apakah Wang Chen benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya? Memikirkan hal ini, Yang Mulia Laut Selatan tidak lagi ragu-ragu. Dia memimpin Wang Chen dan yang lainnya keluar dari ruang rahasia. Kita bisa langsung berteleportasi ke Provinsi Ling dari sini. Di ruang rahasia lain di gua tempat tinggalnya, Yang Mulia Laut Selatan menunjuk ke formasi di depannya dan berkata, Jika Provinsi Ling jatuh, seluruh medan perang tertinggi hampir akan menghancurkan formasi teleportasi yang dapat terhubung ke Provinsi Ling. Hanya pihak ini yang masih memilikinya. Dengan formasi seperti itu, Wang Chen dan yang lainnya bahkan tidak membutuhkan setengah hari untuk mencapai Provinsi Ling. Ini bisa menghemat banyak waktu bagi Wang Chen dan yang lainnya. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan Wang Chen dan yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk memasuki Provinsi Ling tanpa setidaknya 6 atau 7 hari. Diam, aku akan mengaktifkan formasi. Siap-siap, jika kami muncul di Provinsi Ling, kami mungkin akan segera menghadapi bahaya. Di dalam formasi, Yang Mulia Laut Selatan mengingatkan semua orang lagi setelah mereka siap. Provinsi Ling sekarang menjadi negeri tulang belulang. Begitu mereka masuk, mereka mungkin menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Ini adalah masalah terbesar yang harus dihadapi Wang Chen dan yang lainnya. Mengerti. Wang Chen menganggup ketika mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan. Ekspresinya berubah menjadi serius. Niat membunuh melintas di mata Wang Chen saat dia melihat formasi di bawah kakinya. Tanah tulang. Akhirnya sampai di sini. Kali ini, Wang Chen tidak hanya akan melihatnya. Kali ini, Wang Chen berharap untuk mengakhiri tempat ini. Tidak peduli betapa berbahayanya tanah tulang itu, Wang Chen tidak punya alasan untuk mundur kali ini. Itu karena di belakang Wang Chen ada tebing tak berdasar. Jika dia mundur selangkah, dia mungkin menggali kuburnya sendiri. Dia hanya bisa mengertakkan gigi, menggigit peluru, dan terus bergerak maju. Bukankah ini jalan yang diambil Wang Chen selama bertahun-tahun? Hanya saja sekarang lebih berbahaya. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berangsur-angsur terbakar dengan sedikit semangat juang. Mereka sudah pergi. Saat Wang Chen dan yang lainnya hendak menuju ke negeri tulang, sebuah suara yang dalam datang dari pagoda di Gunung Sainte. Pagoda saat ini tidak lagi semegah dulu. Pagoda itu sepertinya diselimuti lapisan awan gelap. Beberapa hari yang lalu, pagoda masih kacau balau. Itu karena seluruh medan perang tertinggi telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Paviliun pembantaian naga telah dihancurkan. Memutuskan surga dao telah jatuh. Bahkan dua ahli raja dewa yang kuat di Gunung Sainte, Si Tianji dan Meng San, telah jatuh. Terutama Si Tianji, kita harus tahu bahwa dia adalah orang terkuat kedua di Gunung Suci. Seorang ahli gadliking tahap akhir hampir dipandang sebagai penerus Holy Master. Dalam seribu tahun Guru Suci berada di medan perang, Si Tianji secara praktis telah mengendalikan pagoda di medan perang tertinggi. Seberapa terhormat statusnya? Jatuhnya orang seperti itu merupakan pukulan yang tak terbayangkan bagi Gunung Sainte. Ketika mereka menerima berita ini, semua orang di Gunung Sainte merasa langit seperti runtuh. Ketika mereka menerima berita ini, semua orang di Gunung Sainte merasa berada di ambang kehancuran. Ketika mereka menerima berita ini, semua orang di Gunung Sainte merasa berada di ambang kehancuran. Jatuhnya Si Tianji telah menyebabkan pagoda bergetar. Dan hilangnya kontak dengan Guru Suci telah menyebabkan pagoda itu runtuh. Banyak orang bahkan merasa semuanya sudah berakhir. Pagoda mereka, Gunung Sainte mereka kemungkinan besar berada di jalur mundurnya paviliun pembantaian naga. Tanah Suci kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun, seorang tuan, kemungkinan besar akan runtuh. Untungnya, saat Gunung Sainte berada di ambang kehancuran, Guru Suci telah kembali. Hal ini membuat semua orang merasa telah menemukan pilar dukungan mereka. Guru Suci telah kembali dan dengan cepat menekan kekacauan internal, menyegel pagoda. Hal ini membuat Gunung Sainte melihat harapan kembali. Selama Guru Suci masih ada, Gunung Sainte masih ada. Selama Guru Suci masih ada, Gunung Sainte masih merupakan tanah suci. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Ini adalah sesuatu yang jelas bagi semua orang. Gunung Sainte sekali lagi berada di jalur yang benar. Meski awan gelap belum juga menghilang. Namun matahari berangsur-angsur bersinar. Setelah beberapa hari damai, para ahli yang tersisa di pagoda berkumpul di aula sekali lagi. Dan kali ini, Guru Suci langsung mengangkat topiknya, yaitu Wang Chen dan yang lainnya. Dia bertanya tentang ahli yang menjaga Gunung Sainte selama beberapa hari terakhir. 3.580 Mereka berangkat hari ini. Seorang pria parubaya dengan cepat menjawab pertanyaan pemimpin Suci. Banyak orang menghela nafas lega ketika mendengar ini. Betul sekali, alasan kenapa Gunung Sainte begitu tertekan selama kurun waktu ini bukan hanya karena mereka mengalami kekalahan telak, tapi juga karena ada yang menghalangi jalan keluarnya dari Gunung Sainte. Tiga pembangkit tenaga listrik tiada taranya menjaga kaki Gunung Suci. Hal ini sungguh membuat masyarakat merasa dirugikan. Sebagai tanah suci kuno, kapan Gunung Sainte pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Diblokir di depan pintu mereka. Ini hanyalah penghinaan terbesar yang pernah dia alami. Sebelum pemimpin Suci kembali, semua orang merasa frustrasi dan gelisah. Kembalinya pemimpin Suci jauh lebih baik. Namun, hal itu tetap membuat masyarakat merasa dirugikan. Hilang. Pemimpin Suci mencibir ketika dia merasakan desahan lega dari kerumunan. Dia kemudian menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya mereka akan pergi ke ladang tulang kering. Pemimpin Suci bergumam pada dirinya sendiri. Namun, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang yang hadir. Lapangan tulang kering. Apakah mereka gila? Mata semua orang terbelalak ketika mendengar kata-kata pemimpin Suci. Ladang tulang kering. Wang Chen dan yang lainnya pergi ke ladang tulang kering. Provinsi Ling. Tempat yang berubah menjadi tanah mati. Apa yang mereka coba lakukan? Gila. Hehehe. Mereka tidak gila. Pemimpin Suci mengerucutkan bibirnya. Lalu, dia menyipitkan matanya. Apakah mereka akan pergi ke ladang tulang kering untuk mendapatkan sisa jiwa yang terakhir? Pemimpin Suci merenung. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia berkata, Wang Chen, tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan mati? Hahaha. Bagus. Sangat bagus. The Dry Bonfield, mari kita lihat apa yang terjadi jika Anda pergi ke Dry Bonfield. Wang Chen, menurutmu apakah semudah itu mendapatkan sisa jiwa terakhir? Apakah menurut Anda yang mulia Laut Selatan dan Wu Qingzue benar-benar akan membantu Anda? Wajah pemimpin Suci penuh dengan ejekan. Sayangnya, Wang Chen tidak bisa melihatnya. Itu benar. Pemimpin Suci tidak diragukan lagi sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Karena Wang Chen dan yang lainnya telah pergi ke negeri tulang layu. Berita ini cukup untuk mengangkat suasana hati Saint Sovereign. Wang Chen sedang menggali kuburnya sendiri. Itu bagus? Bukan. Ini menyelamatkan banyak usaha dari Dewa Suci. Apakah kamu pikir kamu bisa memperbaiki kepala surah? Apa menurutmu kamu bisa kembali lagi hanya karena kamu merusak rencanaku? Bermimpilah. Memikirkan tentang apa yang terjadi selama periode waktu ini, Holy Lord menggeram dengan ekspresi yang menyimpang. Kalian semua, persiapkan dirimu untuk periode waktu ini. Jika empat lan besar dan empat tanah suci besar ingin datang, biarkan saja. Jangan melawan mereka untuk saat ini. Kesempatan kita untuk membalas akan segera datang. Saya harus keluar hari ini. Saat aku kembali, aku akan membawa kalian semua menuju kemuliaan. Saat itulah Gunung Sainte kembali ke puncaknya. Sesaat kemudian, sebelum ada yang bisa berbicara, Guru Suci tiba-tiba berdiri dan berkata. Dia jelas memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Iya. Mendengar kata-kata Dewa Suci, wajah semua orang membeku saat mereka buru-buru merespons. Sein Master punya rencana lain. Hal ini memberi secerca harapan bagi Gunung Sainte dan yang lainnya. Untuk sesaat, semua orang bersemangat. Setelah hening beberapa saat, Gunung Sainte mulai beroperasi kembali. Mereka menunggu saat di mana mereka bisa membawa kejayaan bagi dunia. Mereka sedang menunggu hari di mana mereka bisa menghilangkan rasa malu mereka. Krisis semakin dekat selangkah demi selangkah, tetapi Wang Chen sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Lingzu. Ini adalah sebidang tanah yang sangat diperlukan di medan perang tertinggi. Dulunya makmur, tetapi sekarang menjadi sunyi. Melangkah ke tanah ini sekali lagi, Wang Chen hanya merasakan keheningan dan penindasan yang tak ada habisnya. Udara kematian menyelimuti langit, membuat orang merasa tercekik. Ini benar-benar menjadi tanah tandus. Melihat sekeliling, Wang Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat tanah terpencil di depannya. Itu benar, ini Lingzu, dan Wang Chen ada di sisi ini. Saat pertama kali memasuki medan perang tertinggi, Wang Chen datang ke Lingzu. Di sini, Wang Chen benar-benar memulai jalur seorang ahli. Tanah tulang kering, gua tempat tinggal Raja Ilahi, sekte Raja Mayat, urat bumi. Terlalu banyak hal yang terjadi di sini. Namun segalanya tetap sama, namun manusia telah berubah. Datang ke tempat ini lagi, Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Itu benar, tanah tandus. Siapa sangka, dalam waktu singkat, tempat ini berubah menjadi neraka. Ada banyak kematian dan kerangka di mana-mana. Mendengar desahan Wang Chen, Yu Qianqiu pun menghela nafas. Hari ini akan datang cepat atau lambat. Hanya saja masalah urat bumi datang lebih awal. Mendengar desahan Wang Chen dan Yu Qianqiu, yang mulia laut selatan mencibir. Saat dia mengatakan ini, dia melirik Wang Chen, sengaja atau tidak. Sekarang, orang-orang ini sangat menyadari situasinya. Pembuluh darah bumi dari sekter Raja Mayat adalah penyebab utamanya. Itu tidak lebih dari urat bumi yang direnggut oleh Wang Chen, yang mengakibatkan situasi saat ini. Wang Chen harus memikul tanggung jawab. Namun, ini bukanlah tanggung jawab utamanya. Karena meskipun bukan Wang Chen, cepat atau lambat hari ini akan tiba. Ini tidak seberbahaya yang kita bayangkan. Sepertinya kita cukup beruntung. Wu Qingzui berkata dengan lembut. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Mendengar kata-kata Wu Qingzui, Wang Chen menganggup dan langsung bertanya. Wang Chen tidak terbiasa dengan tempat ini. Jika tempat ini adalah tanah asli dari tulang kering, mungkin Wang Chen dan Xiao Yun bisa memutuskan kemana harus pergi selanjutnya. Namun, tanah tulang kering saat ini juga tidak bisa dikenali. Apakah yang mulia laut selatan dan Wu Qingzui punya rencana atau ide? Kita harus berpisah. Jika kita tetap bersatu, kita akan menjadi target yang terlalu besar. Provinsi Ling ini terlalu besar. Kami hanya berada di pinggiran sekarang. Untuk memasuki inti, kita harus mengatasi banyak kesulitan. Badai roh mati masih ada. Inspektur masih akan berpatroli. Namun banyak perubahan juga terjadi. Kita perlu memikirkan situasi di sini lagi. Kita juga perlu memilih beberapa jalur dan tempat yang aman. Kata yang mulia laut selatan setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Sepertinya dia sudah merencanakan ini. Berpisah. Mendengar kata-kata yang mulia laut selatan, mata Yu Qianqiu menyipit dan dia bertanya dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Atau haruskah saya katakan, apakah anda takut? Jika kamu takut, kamu bisa mundur sekarang. Saya yakin dengan kekuatan anda, anda seharusnya bisa mundur dengan selamat, bukan? Yang mulia laut selatan mengangkat alisnya dan bertanya. Kita harus berpisah. Itulah satu-satunya cara untuk mempersingkat waktu. Wu Qingzui ragu-ragu sejenak dan berdiri di sisi yang mulia laut selatan. Wu Qingzui dan saya akan bertanggung jawab atas wilayah barat. Kalian bertiga akan bertanggung jawab atas wilayah timur. Kita akan bertemu di sini dalam tiga hari dan memulai operasinya. Yang mulia laut selatan berkata langsung. He he, sepertinya kita tidak punya pilihan, kan? Sikap yang mulia laut selatan dan Wu Qingzui membuat Yu Qianqiu tersenyum pahit. Mundur. Saya tidak punya kebiasaan mundur. Karena kita akan berpisah, ayo lakukan secara terpisah. Namun, he he, aku akan pergi bersamamu ke barat untuk mengintai, sementara Wu Qingzui dan dua orang kecil akan bertanggung jawab di timur. Bagaimana menurutmu? Yu Qianqiu bertanya dengan penuh minat. Ini adalah serangan balik Yu Qianqiu. Benar, Yu Qianqiu ingin memisahkan Wu Qingzui dan Yang Mulia Laut Selatan. Dia tidak mempercayai mereka berdua. Tidak perlu menyembunyikan terlalu banyak. Mau mu? Kata-kata Yu Qianqiu mengejutkan Yang Mulia Laut Selatan. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum. Ayo pergi. Dengan itu, Yang Mulia Laut Selatan dengan tegas terbang ke arah barat dengan cepat. Nak, hati-hati. Sudut mulut Yu Qianqiu terangkat saat dia melihat Yang Mulia Laut Selatan pergi lebih dulu. Dia berbalik untuk melihat Wang Chen dan dengan lembut memperingatkan. Terima kasih banyak, tetua. Setelah mendengar kata-kata Yu Qianqiu, Wang Chen berkata dengan hormat sambil melihat Yu Qianqiu pergi. Meskipun Wang Chen dan Yu Qianqiu kemungkinan besar akan menjadi musuh di masa depan. Hari ini, setidaknya untuk saat ini, Wang Chen mengerti bahwa dia dan Yu Qianqiu bukanlah musuh. Yu Qianqiu membantunya. Ada pun Wu Qingzui. Ekspresi Wang Chen menjadi rumit saat dia melihat wanita di sampingnya. Ayo kita berpisah. Area hibernasi tidaklah kecil. Saya akan bertanggung jawab atas jalan tengah, sementara Anda memeriksa tepinya. Mata Wu Qingzui berkilat saat dia merasakan tatapan Wang Chen. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Dia akan pergi lebih jauh ke pedalaman Provinsi Ling. Tapi sebelum dia pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Anda harus berhati-hati. Meskipun dia telah menyerahkan hal-hal sederhana kepada Wang Chen, dapat dikatakan bahwa tantangan Wang Chen tidak terlalu besar. Dia percaya bahwa Wang Chen harus mampu mengatasinya dengan kekuatannya saat ini. Namun, Wu Qingzui tetap mengingatkannya. Saya mengerti. Sampai jumpa tiga hari lagi. Mendengar kata-kata Wu Qingzui, Wang Chen terkejut sesaat sebelum dia tersenyum pahit. Melihat sosok Wu Qingzui menghilang dari pandangannya, Wang Chen menghela nafas lega. Dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya negeri tulang kering sama sekali tidak damai. Yu Qianqiu sepertinya merasakan sesuatu. Wu Qingzui, kamu tampaknya ragu-ragu. Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Apakah anda ingin sisa-sisa dewa sejati di kedalaman tanah tulang layu? Atau bahkan lebih? Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri di tengah angin dingin. Itu benar. Wang Chen tahu banyak tentang tanah tulang layu. Dari Xiaoyun dan Klansing Yue, Wang Chen tahu banyak. Awalnya, Wang Chen mengira raksasa di tanah tulang layu adalah Zanwangu. Namun, dari informasi yang dia terima dari Klansing Yue, itu hanya bisa menyegel tubuh sisa jiwa Zanwangu. Di mana Zanwangu yang asli? Wang Chen tidak tahu. Sisa-sisa dewa sejati dijaga di kedalaman tanah tulang layu. Mengapa sisa-sisa dewa sejati muncul di tanah tulang layu? Wang Chen juga tidak yakin. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa tanah tulang layu menjaga sisa-sisa dewa sejati. Atau mungkinkah tanah tulang yang layu adalah karya dewa sejati? Wang Chen menghela nafas. Mungkin kali ini semuanya akan menjadi jelas, bukan? Ayo pergi. Setelah beberapa lama, Wang Chen memandang Xiao Yun, yang tampak tenggelam dalam pikirannya, dan berkata dengan lembut.